kemudian asal kampus ataupun institusinya ya agar kita mengetahui teman-teman sudah hadir dari sini berasal dari mana saja. Wow, ini luar biasa dari Salatiga. Wow, dari Aceh ya. Oke, ini sekarang Retno asal IPB tapi tinggal di Aceh. Wow, Sumatera Barat. Jawa Timur juga sudah hadir. Medan. Wow, Medan juga sudah hadir ya. Oke, Kuningan. Luar biasa dari Kebumen, Jawa Tengah. Wow, Untadulako. Untad. Selawesi Tengah. Itu saya kemarin. Di Palu tepatnya ya kalau Untad ya. Luar biasa. Ini saudara kita juga banyak kefautan di Untadulako. Sumatera Barat, Pekalongan. Baik, silahkan teman-teman untuk mengisi daftar hadir bagi yang sudah hadir untuk menuliskan nama dan juga apa namanya asal kampus serta teman-teman sekarang asal daerahnya dari mana. Oke, Alhamdulillah teman-teman hari ini sekali peserta kita insya Allah nanti yang akan bergabung. Sipun sekarang baru namun peserta yang bergabung. Insya Allah nanti akan bergabung dari berbagai daerah karena informasinya yang saya dapatkan tidak hanya dari dalam negeri namun peserta untuk kegiatan creative writing training ini juga diikuti oleh berbagai peserta yang juga berasal dari waktunya. Luar biasa. Jadi ini training internasional ini ya bisa dikatakan. Itu bukan lagi training nasional tapi training internasional. Karena pesertanya itu lintas negara yang ikut ya. Meskipun asli orang Indonesia ya. Baik, teman-teman sudah pukul 8.40. Insya Allah kita akan memulai acara kita pagi hari ini. Dan kepada teman-teman dimohonkan untuk selalu unmute untuk speaker dari Zoom-nya agar nanti acara kita bisa berjalan dengan kondusif dan juga tertidur. Baik. Bismillah kita akan mulai untuk acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Salam setiap untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang menghaesah karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita di media Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di tengah pandemi seperti ini, baik saya pribadi maupun teman-teman semua yang hadir pada acara hari ini selalu dibandingkan karena kita harus tetap menjaga diri dan juga kondisi karena memang kita sedang berada di tengah pandemi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh peserta, baik yang sudah mendaftar dan maupun nanti peserta yang akan bergabung sudah mendaftar untuk mengikuti acara Creative Writing Training dengan tema The Rule of Young Generations in Industry 4.0 for Achieving Sustainable Development Goals. Ini acara yang diadakan oleh Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Baik, dan sangat apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada teman-teman karena di tengah pandemi teman-teman tetap untuk produktif di mana kegiatan hari ini teman-teman ikuti dan insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pemateri karena juga sudah hadir dan bisa lihat pemateri kita sudah bergabung bersama kita di ruangan Zoom saat ini. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan belajar tentang menulis dan banyak sekali output yang teman-teman dapatkan dan ini adalah salah satu kegiatan produktif yang harus kita lakukan. Jadi meskipun di tengah pandemi tapi tidak menyurutkan kita tetap berkarya. Alhamdulillah kemarin juga meskipun di tengah pandemi saya sempat menulis buku dan juga sudah di bedah buku tersebut yang mungkin nanti bisa teman-teman baca bagi yang tertarik. Jadi intinya adalah bagaimana kita tetap berkarya dengan keterbatasan situasi yang ada. Jadi saya sangat apresiasi sekali terutama kepada teman-teman peserta yang mengikuti acara Creative Writing Training pada pagi hari ini. Baik sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Harjanto MS selaku Ketua Pelaksana Tautan Training Series dan juga berhalangan hadir pada hari ini yaitu Ibu Dr. Insinyur Lailan Syaufina selaku Wakil Bidang Akademik dan Kepahasiswaan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di PB University. Kami ucapkan selamat datang dan juga yang terhormat kepada Dr. Insinyur Cahyewi Bowo MSCF Trap selaku Ketua Komisi Kepahasiswaan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di PB University. Dan juga nantinya jika sudah hadir kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Sonitri Son S.Hut MSI selaku Komisi Kepahasiswaan Departemen Manajemen Hutan dan Manajemen Hutan. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Dede Hermawan MSCF Trap selaku Komisi Kepahasiswaan Departemen Hasil Hutan. Kemudian Bapak Lutfi Rusniar Syah SPMSI dan Mas Bayu Binata S.Hut MSI selaku Komisi Kepahasiswaan Departemen Silvikultur. Bapak Ibu Dosen Panitia Hutan Training Series. Di sini juga sudah hadir bersama kita semua ada Ibu Adisti, Ibu Syafitri, Pak Arief, Pak Lutman, Ibu Fera, Ibu Vita, dan Pak Kori, serta mahasiswa yang menjadi panitia pada hari ini ada Mila, Hilmi, Iska, dan juga Adit. Serta kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dosen di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Serta yang terakhir kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara Creative Writing Training pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita, marilah kita akan membuka acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, simulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Teman-teman, insya Allah nanti hari ini teman-teman akan mendapatkan materi yang luar biasa. Insya Allah juga sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Anissa Hasana MSI yang beliau juga nanti akan mengisi acara pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, silakan optimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Silakan teman-teman nanti boleh mencatat ataupun nanti bertanya ketika ke materi kita akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa tersebut. Baik. Bapak, Ibu dan seluruh peserta, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan, yaitu sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insyaul Cahaya Wibowo, Ketua Komisi Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Pagi ini kita akan mengikuti suatu acara yaitu pengembangan soft skill mahasiswa dan juga pengembangan soft skill bagi kita semua. Tidak hanya mahasiswa, tapi bagi kita semua. Termasuk saya sendiri, saya juga ingin mendapatkan pengembangan kemampuan dari acara hari ini. Nah soft skill ini sepanjang sepengetahuan saya adalah keterampilan hubungan antar manusia, keterampilan hubungan antar manusia yang di dalamnya ada mencakup keterampilan komunikasi, keterampilan mengendalikan emosi, dan sebagainya. Dan dalam keterampilan komunikasi ini juga luas cakupannya, ada komunikasi lisan, ada komunikasi tulisan, ada juga mencakup bagaimana mengatur bahasa tubuh atau body language, dan sebagainya. Itu soft skill. Komunikasi tentu saja mencakup kemampuan berbahasa. Jadi bahasa itu, katakanlah bahasa Indonesia saja misalnya, itu ada yang verbal atau lisan, ada yang tertulis. Dan dalam kemampuan berbahasa atau penggunaan bahasa ini, entah itu lisan atau tertulis, tetap diusahakan menggunakan kaedah atau aturan berbahasa Indonesia yang benar. Artinya pemakaian bahasa Indonesia yang benar itu akan membuat komunikasi jadi efektif atau tidak menimbulkan salah paham misalnya. Dan juga dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu, komunikasi juga akan menarik. Jadi kalau menurut saya, jangan juga ketika kita ingin komunikasi kita menarik, lalu kita menyimpang dari aturan bahasa Indonesia. Itu menurut saya. Jadi tetap kita harus percaya bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu akan membuat komunikasi jadi menarik. Jadi ketampilan soft scale atau komunikasi ini bagi saya atau bagi mahasiswa FAUTAN IPB ini sangat diperlukan, karena memang saya lihat juga mahasiswa FAUTAN perlu pengembangan ketampilan komunikasi ini. Jadi sebagian mahasiswa FAUTAN ini saya lihat komunikasi lisannya juga masih perlu perbaikan misalnya. Terus di sini kita akan belajar mengenai penulisan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu juga katanya ada yang sifatnya populer, jadi harus bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Jadi artikel ilmiah populer biasanya harus menarik dan mudah dibaca. Dan supaya mudah dibaca pun juga harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang benar, supaya mudah dibaca dan menarik. dan artikel ilmiah ini tentu harus mengandung kejujuran dan mengupayakan kualita akurasi informasi. Walaupun informasi yang kita kemukakan mungkin tidak selalu akurat, tidak selalu akurat, mungkin itu tidak apa-apa sepanjang kita mempersilahkan pembaca untuk menilai akurasi informasi itu. Jadi dalam bahasa lisan ataupun tulisan, kita kalau benar itu selalu mempersilahkan lawan partner komunikasi kita untuk menilai seberapa jauh informasi yang kita sampaikan. Ada frasa-frasa atau ungkapan-ungkapan tertentu yang menunjukkan, misalnya, informasi yang kita sampaikan itu tidak 100% akurat. Itu tidak masalah sepanjang partner komunikasi kita itu bisa menilai level akurasinya. Saya kira itu saja yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan seluruh peserta, termasuk kita semua, bisa mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dr. Insinyur Cahyo Wibowo MSCF Prop atas sambutannya kepada Bapak Cahyo. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi telah disampaikan bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki soft skill, terutama mahasiswa bagaimana ketika kita lulus dari kampus, jadi kita di samping memang memiliki nilai akademik yang baik, tetapi soft skill tersebut harus kita miliki. Salah satunya yang akan kita asah atau akan kita dapatkan hari ini adalah tantang kepenulisan. Baik, selanjutnya teman-teman, dibalik acara hari ini ada beberapa panitia yang memang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara kita. Salah satunya yaitu panitia yang sudah meng-create, acara sudah dibikin rapi dan juga bagus. Alhamdulillah. Dan kita akan mendengarkan selanjutnya adalah sambutan dari ketua pelaksana pelatihan Creative Writing Training ini yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Arjanto MST. Kepada Bapak Dr. Hayanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Suli yang sangat komunikatif. Pagi ini kita harus bersemangat. Semoga semuanya sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang terhormat serta peserta acara ini yang saya cintai. Training series dengan berbagai topik ini merupakan bagian upaya kami di Fakultas Kehutana dan Lingkungan untuk menyediakan supporting skill bagi mahasiswa sebagai bahan pekal tambahnya di kemudian hari ini. Paling tidak atau setidaknya kami berharap bagi mahasiswa training series ini dapat menjadi tonggak awal untuk menggali talentanya masing-masing. Khususnya bagi mahasiswa S1. Kalau di sini kabarnya ada juga yang ikut join mahasiswa S2 dan S3. Tidak mengapa. Jadi ini memang impianya di era sekarang ini Fakultas Kehutana dan Lingkungan ingin menyediakan sebuah pintu supaya mendorong mahasiswa setelah hulus itu ada sedikit begal untuk menggali talentanya yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Serangkaian training series ini sebetulnya ada banyak, ada lima. Dan pagi hari ini tentu kita awali dengan talent saya yang pertama. Yaitu sejujurnya ini apa? Ini karya dominan dari delapan dosen muda empat departemen di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan yang sangat kreatif, enerjik. Dan yang penting ada satu lagi. Selain kreatif enerjik, yaitu kekinian. Jadi saya menyebut mereka, delapan dosen muda ini yang jadi motor penggerak dari acara ini adalah dosen-dosen milenial. Semoga karya mereka ini bermanfaat. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Mbak Anissa, Asana, Master of Science yang pada pagi hari ini, pada hari ini, untuk menyampaikan sebagai narasumber nanti di dalam topik penulisan karya ilmiah populer. Dan yang kedua, untuk besok, saya terima kasih juga pada narasumber, Mbak Ulfah Mardiah, TSD, yang akan mengencerahkan semua peserta dalam topik penulisan karya ilmiah. Yang tentu saja, kedua narasumber ini insya Allah dengan ikhlas, membantu Fakultas Kehutanan dan lingkungan, membantu para mahasiswa, membantu seluruh audien, dan sekaligus bisa membagikan ilmu pengetahannya. Semoga menjadi amal soleh beliau-beliau ini. Berikutnya, saya kira tidak kalah pentingnya, khusus Mas Yulih Indra, aljana kehutanan, terima kasih banyak ya Mas, telah bersedia menjadi emisi di acara ini, memeriahkan acara ini, menyemangatkan, menggairahkan acara ini. Yang terakhir, saya kira, saya tidak panjang-panjang, selamat menikuti training ini, semoga sukses dan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bahwa Dr. Haryan TMS, sambutan yang disampaikan. Jadi, teman-teman, tadi juga telah disampaikan bahwa semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama bisa teman-teman aplikasikan. Karena memang di akhir acara, juga kita akan melombakan kegiatan dari training ini, dan nanti pada tanggal 29, nanti kita akan melihat siapakah pemenangnya. Oleh karena itu, teman-teman, dimohonkan untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Disilakan untuk nanti menampilkan karya terbaik, teman-teman, agar bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Alhamdulillah, sudah lebih dari 70 peserta yang bergabung pada hari ini. Dan selanjutnya kepada teman-teman, kami mohonkan untuk semuanya menyalakan videonya. Jadi, seluruh peserta dimohonkan untuk menyalakan video, karena kita akan memasuki sesi foto bersama pada sesi pagi ini. Silahkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan videonya. Saya akan cek siapa yang belum menyalakan video ya. Baik, kita akan berfoto bersama pada pagi hari ini. Baik, Mbak Tarisa boleh dinyalakan videonya. Mas Rifki boleh dinyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama. Kemudian, siapa ini? Gadin ya. Ini Mas atau Mbak Gadin. Oke. An. Oke, Nadia Laksmita. Kemudian Keni. Hultera. Nadia. Kemudian, oke. Siapa lagi ini ya? Chauvin. Efta. Ferizal. Lisa. Teddy Suputra. Zainal. Rizka Agus. Kemudian, siapa lagi ini yang belum menyalakan video ya? Jadi agar Shakwila. Oke. Silahkan. Farhad. Juga silahkan untuk dinyalakan videonya. Terus juga Tiska. Boleh dinyalakan videonya. Jadi, agar saat sisi foto bersama terlihat muka yang cantik dan juga ganteng-ganteng ya. Jadi, silahkan untuk dinyalakan videonya. Rifka Febriani. Oke. Mungkin Pak Cahyel. Pak Cahyel mau bergabung bersoto bersama, Pak? Oke. Mbak Anissa ini sudah hadir ya. Saya kemarin sempat juga mendapatkan materi dari Mbak Anissa sekitar tahun berapa ya, aku mahasiswa. Pokoknya pernah dapat materi beliau. Keci banget ya. Pokoknya beliau nanti terlebih, beliau juga nanti akan bercerita bukunya yang sudah rilis. Sudah banyak sekali bukunya. Oke. Sudah bergabung sebuah. Seri Mbak Arifka Febriani. Boleh dinyalakan? Mbak Arifka dinyalakan di layer satu yang belum menyalakan kalau di saya ya. Baik. Panitia sudah siap untuk berfoto bersama? Siap, Mas. Oke, baik. Akan dipandu oleh Panitia dan semuanya. Boleh senyum? Oke. Tunjukkan senyum terbaik teman-teman ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Tahan di slide pertama. Sebentar. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Slide terakhir. Oke. Sudah. Sudah, Mas. Oke. Baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman Panitia. Terutama di sini Bu Adisti ya. Yang sudah memandu untuk sesi foto bersama. Oke. Jadi teman-teman itu adalah sesi awal pada acara kita di pagi hari ini. Dan teman-teman, baik. Di sini kita ingin mengetahui bahwa sejauh mana pemahaman kita dan juga pengetahuan kita tentang dunia keperulisan terutama. Jadi kepada teman-teman dimohonkan untuk bersiap-siap karena akan ada 10 pertanyaan atau pre-test di mana kami ingin menjajaki kepada teman-teman sejauh mana nanti pemahaman dan juga pengetahuan teman-teman. Dan insya Allah nanti akan juga ada post-test di akhir acara. Jadi untuk yang sesi awal ini teman-teman tidak usah Google gitu ya karena waktunya juga terbatas dan jawab semampunya saja dan sepengetahuannya saja. Jadi insya Allah nanti tidak ada pertanyaan benar dan salah gitu ya karena dan tidak juga dihukum gitu kalau misalnya salah. Karena ini adalah pertanyaan yang bersifatnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap pertanyaan tersebut. Oke. Panitia sudah siap? Sudah mas. Sudah ada di kolom chat Zoom. Nanti dibuka di link yang sudah di-share oleh Panitia. Silahkan teman-teman membuka link yang di-chat ya. Itu ada https yang slash itb.link slash testcwt1. Nah silahkan semuanya. Kita akan memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman menjawab 10 pertanyaan tersebut. Sehingga silahkan untuk... Oh error ya Panitia? Untuk menggunakan barcode bagaimana? Apakah berhasil? Error yang pakai barcode? Oh yang barcode. Kalau pakai link yang ada di kolom chat? Error juga Bu. Oh masih error ya? Oh iya bener. Saya cek juga error. Baik. Error juga. Panitia akan memperbaiki segera mungkin. Oke disini ada yang sudah pernah menulis? Oke. Ada yang sudah pernah menulis disini sebelumnya? Banyak tuh Mas Suli cuma malu-malu. Iya. Menulis ataupun misalnya menulis cerpen ataupun menulis puisi. Karena kemarin juga saya Alhamdulillah menuliskan 75 baris puisi. Dan dengan ditranslate menjadi 75 bahasa ya. Jadi tulisan itu sebenarnya bebas teman-teman berekspresi. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang yang lebih spesifik lagi. Jadi jangan takut untuk menulis. Oke sudah bisa ya? Dibuka ya? Ya. Mungkin kita lanjut dulu acaranya. Nanti kalau sudah ready nanti kami sampaikan. Sedang kami proses. Oke. Itu ya Mas Sia? Ya. Baik. Boleh? Oke nanti diinformasikan saja. Kalau... Oh sudah bisa ya? Baik. Baik. Kalau sudah bisa silakan kita berikan waktu 5 menit teman-teman untuk menuliskan atau menjawab pertanyaan dari pre-test tersebut. Silakan mulai dari sekarang ya. Yap. Kita berikan waktu untuk menjawabnya. Silakan. pertanyaannya sederhana. Jadi silakan dijawab dengan setengah tahuan saja. Ada 10 pertanyaan ya kalau tidak salah ya? Betul. Ada 10 pertanyaan dan itu hanya pilihan ganda. Jadi tidak perlu teman-teman di sini tidak perlu apa namanya terlalu berpikir. Ini hanya untuk survei saja kok. Survei saja. Jadi hanya pertanyaan ringan-ringan saja. Itu ada yang bilang masih error tuh Mbak Desti Ramadah. Iya Pak. Di kami sebenarnya ini sudah tidak masalah ya. Mungkin pas Mbak Desti-nya sedang low namanya sinyalnya kali. Bisa jadi Pak. Nah ini ada yang terbaru itu yang disampaikan linknya. Yes. Nah itu bisa muncul semua link terbaru. Yang panjang itu ya. Nah itu boleh. Oke. Oh iya. Yes. Oke. Nah. Saya buka dua-duanya Mbak. Bisa sih sekarang. Udah bisa. Oke. Ini pertanyaannya sederhana. Jadi silakan dijawab apa namanya saja teman-teman ya. Setahunya saja. Tidak apa-apa kalau misalnya. Belum benar jawabannya. Karena ini adalah kita sama-sama belajar pada hari ini ya. Oke. Silakan. Mungkin kita beri waktu. Dua menit waktu tambahan. Karena tadi ada beberapa yang masih error. Mbak Desti selamat ya. Silakan. Ya terima kasih. Mas Suli terima kasih juga. Ya terima kasih. Ya mungkin nggak bisa ngawal sampai selesai ya. Tidak apa-apa kalau. Terima kasih sekali. Sudah berkenan. Tapi saya stand by kalau dihubungi. Oh. Saya gitu loh. Atur nungan bro. Ya sama-sama. Semuanya lancar ya. Ya. Baik. Saya masih monitor nih. Amin apa? Baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini beberapa ada yang sudah selesai ya. Tadi saya melihat di chat untuk Mas Gatot sudah. Mas Mentazir juga sudah. Wow. Silakan bagi yang belum untuk mengisi. Dan yang sudah bersiap-siap kita akan memasuki ke acara yang berikutnya. Dan Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Pemateri kita pada pagi hari ini. Iya. Oke. Riza juga sudah. Terima kasih bagi yang sudah. Oke. Beberapa sudah juga. Nama Trifky juga sudah. Hanif sudah. Lena juga sudah. Oke. Baik. Teman-teman memang hari ini apa namanya. Sangat spesial sekali karena dikatakan bahwa ketika kita ingin hidup selamanya. Maka menulislah. Nah mungkin tulisan apa namanya yang akan kita buat hari ini. Itu juga akan menjadi abadi. Gimana mungkin orang-orang pun bisa juga membacanya. Baik. Selanjutnya mungkin sembari teman-teman mengisi. Kita akan memperkenalkan apa namanya pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin teman-teman tanitnya boleh dibantu untuk share screen CV ke materi kita pada pagi hari ini. Oke. Beliau adalah orang yang luar biasa. Yang memang passion dibilang menulis ya. Jadi banyak sekali buku yang sudah diterbitkan. Atau mungkin jangan-jangan di sini teman-teman juga sudah pernah baca bukunya. Oke. Baik. Kenal lebih dalam dengan membaca ataupun melihat CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baik. Mungkin panitia bisa dibantu untuk share screen CV pemateri. Oke. Nah teman-teman apa namanya menulis itu memang sebenarnya bukan bakat yang alami muncul ya. Karena memang setiap orang pun terlahir mereka juga harus dilatih sama halnya dengan membaca. Juga dilatih pun sama juga dengan menulis. Hari ini insya Allah kita akan melatih bagaimana kemampuan menulis-menulis. Dan sudah bergabung juga ahlinya bersama kita semua. Oke kalau di saya belum-belum ini ya belum muncul ya. Saya tidak tahu di teman-teman sudah muncul belum? Sudah mas. Mungkin bisa langsung dibacakan di filenya. Oke. Baik boleh. Karena di saya tidak ada ya berarti yang dilayangkan. Iya. Kita akan mengenal lebih dekat dengan pemateri kita pada hari ini. Dengan nama Mbak Anissa Hasanah ya. Beliau ini adalah social entrepreneur, team designer, environmental education activist, traveler writer, author of student's traveler. Oke. Pendidikan terakhir ditempu oleh Mbak Anissa. Yaitu di Kyoto University Jepang dengan mengambil PhD Environmental Education. Dan beliau juga apa namanya menyelesaikan pendidikan terakhir di, oh menyelesaikan juga pendidikan di Bogor Agriculture University Indonesia atau UPB University dengan master degree landscape architecture. Oke sekarang sedang menyelesaikan untuk PhD-nya di Kyoto University Jepang. Nah bekerja di berbagai lembaga gitu ya yang sampai dengan sekarang yaitu di EcoFund Indonesia sebagai founder atau social entrepreneur. Dan di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman Mbak Anissa ini sudah banyak sekali membuat buku gitu ya. Buku yang memang sangat familiar dan sering beliau sampaikan adalah biasanya adalah tentang buku yang stream traveler. Di mana ini buku yang beliau ataupun Mbak Anissa menjelajah beberapa negara. Di sini adalah sampai dengan 32 negara. Itu diperbitkan pada tahun 2017 pada bulan Agustus ya. Kemudian juga banyak sekali karya-karya dari Mbak Anissa di sini ada juga games juga yang diterbitkan di luar biasa. Dan ya Mbak Anissa adalah juga salah satu pemuda yang berprestasi dengan mengikuti berbagai acara baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah mengikuti acara Global Climate Assurance di Human Impact Institute of USA pada tahun 2019 lalu. Kemudian juga aktif dalam berbagai kegiatan seminar, workshop, dan juga training ya. Jadi sangat aktif sekali meskipun beliau juga sedang menyelesaikan pendidikannya. Oke, langsung saja mungkin teman-teman kita akan menyambut untuk pemateri kita pada pagi hari ini kepada Mbak Anissa. Hasana kami persilahkan. Oke, halo semuanya. Bisa dengar suara saya? Siap, sudah. Dengar? Mas Suli? Oke, siap. Sebelumnya terima kasih ini untuk Mas Suli pas introduction-nya. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Alhamdulillah kita bisa ketemu di acara Creative Writing Training di Hutan Training Series. Saya, Anissa. Mungkin di sini saya sempat lihat data dari peserta semuanya mahasiswa ya, betul? Betul? Oke, iya. Jadi, apa namanya? Oke, ada yang jawab. Waalaikumsalam. Dari Gatot. Iya, oke. Jadi, saya lagi mau mencoba tunin nih karena pagi dan apa namanya. Tentunya pasti teman-teman di sini bangun pagi. Terus juga lagi mungkin masih ada ngantuk-ngantuk dikit mungkin ya. Tapi moga-moga enggak. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu untuk Bapak Ibu dosen dari Fakultas Kehutanan IPB untuk kesempatannya. Dan kemudian teman-teman yang sudah mau pagi-pagi online, apalagi ini masih hawa-hawa libur ya. Ya, minggu ini tuh minggu bisa dibilang agak nanggung ya karena ada hari libur dua, terus belum corona juga. Rasanya sekarang kayak libur-gak libur, gak apa ya, gak ada beda gitu. Ya, mungkin ini saya aja kali ya yang keseringan kelamaan di rumah gitu. Oke, saya mungkin sambil share. Oh ya, sorry. Jadi di sini saya lihat ada sekitar 60 peserta ya di luar dari Panitia. Dan sebelum saya mulai, karena ini pertama kali teman-teman ketemu juga ya di acara training ini. Saya mau mulai dulu sebelum saya sharing materi tentang creative writing. Dan moga-moga di sini nanti teman-teman kita sama-sama bisa belajar bareng dan bisa ada dapet satu manfaat ya dari pelatihan pagi ini. Nah, saya sebenarnya mau icebreaking dulu nih kalau teman-teman di sini berkenan. Cuma kalau videonya di-onin dulu boleh gak? Karena icebreaking-nya saya perlu melihat muka teman-teman dulu. Gak apa-apa kalau belum mandi gak apa-apa. Gak akan kelihatan kok. Oke, boleh di-onin dulu. Oke, ini icebreaking-nya simple banget dan sering saya pakai kalau lagi ngisi acara di Zoom. Oke, saya lihat udah mulai on ya wajah-wajahnya. Boleh di-onin. Kalau ada gangguan teknis misalnya, kalau nyalain video suaranya, koneksinya jadi ini gak apa-apa, boleh di-off. Tapi kalau masih bisa, boleh di-onin dulu. Oke, saya mau sambil mau lihat-lihat wajah-wajah teman-teman di sini dulu. Halo, halo, halo. Oke, jadi untuk icebreaking pagi ini, sebenarnya singkat banget sih sebelum saya mulai materi. Karena biasanya kan kalau di pelatihan offline itu kan biasanya suka ada sesi-sesi pemanasan, misalnya apakah main lempar bola, atau intinya tujuannya biar peserta bisa saling kenal ya. Jadi gak bisa dibilang kaku gitu kan. Karena nanti pelatihan kan biasanya perlu kerja kelompok. Nanti apalagi teman-teman juga akan kerja kelompok setelah saya mengaparkan materi. Mungkin memang tidak bisa semaksimal kalau bertemu langsung, tapi moga-moga teman-teman bisa manfaatin di sini juga buat saling kenal satu sama lain gitu. Karena saya dengar kan pesertanya gak cuma dari IPB, tapi juga dari luar gitu. Ini jadikan manfaat buat networking. Oke, jadi nama icebreaking-nya adalah judulnya, bahasa Inggris judulnya Would You Rather. Pernah dengar mungkin? Would You Rather? Would You Rather. Would You Rather itu artinya kamu memilih yang mana gitu. Jadi di sini karena yang bisa kita lihat wajah teman-teman dan juga mungkin bisa nunjukin tangannya, gampang banget sebenarnya untuk game Would You Rather ini. Nanti saya akan kasih dua pilihan, teman-teman cukup menunjukkan jawabannya dengan menggunakan jari. Jadi antara angka satu ini atau angka dua. Saya kasih contoh ya. Saya bilang pisang atau apel. Kira-kira Would You Rather artinya kira-kira prefer yang mana gitu. Mana yang lebih disukai, mana yang lebih dipilih gitu. Nah kalau misalnya saya mikirnya, ah saya maunya apel. Apel berarti dua kan ya. Berarti saya gini. Terus nanti kalau ada yang jawab pisang, ya boleh gini. Nggak perlu ngomong pisang-pisang gitu. Karena kan rame ya. Jadi takutnya nanti jadi kayak pasar gitu kan. Oke, mungkin saya mulai aja. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan tidak akan pisang dan apel. Pasti agak-agak sulit untuk dipilih. Karena ini mungkin sesuatu yang cukup. Ibaratnya aduh mau pilih salah satu, kok saya pengennya dua-duanya. Tapi nggak boleh dua-duanya ya. Harus salah satu. Jadi nanti saya akan bilang yang nomor satunya dulu. Oke, yang pertama adalah nggak ada internet, satu. Atau nggak ada duit. Boleh ditunjukin, nggak ada internet, atau nggak ada duit. Kira-kira mending yang mana. Mending saya emang nggak apa-apa deh. Nggak bisa browsing. Yang penting duitnya banyak. Tahu nggak. Ah, nggak masalah lah. Saya nggak ada duit. Yang penting kuota jalan terus gitu ya. Oh, no internet. Jadi lebih milih no internet ya, oke. Oh, ada juga yang milih no money. Jadi lebih memperjuangkan akses internet tanpa batas, tapi kere gitu ya. Saya lihat dulu yang berikutnya. Mana satu, oke. Satu, oke. Kayaknya saya lihat lebih banyak yang mending nggak ada internet ya. Jadi mending offline, tapi cuan terus gitu ya. Oke. Boleh diturunin tangannya? Pertanyaan berikutnya. Yang kedua. Ini terkait makanan ya. Di sini udah pada sarapan semuanya. Moga-moga makanan apa, ini nggak memicu rasa lapar ya. Pertanyaan berikutnya, bubur yang diaduk atau bubur nggak diaduk? Ayo. Ini paling gampang sih. Pasti udah punya habit kan. Oke. Oh, saya lihat banyak yang nggak diaduk. Ini gara-gara kepengaruh Rich Brian apa gimana ya? Gara-gara kemarin dia diwawancara ya? Oke. Saya lihat ada bubur. Apa? Jawabnya dua. Ini kayak rata nih. Saya lihat 50-50 ya. Ada yang bubur diaduk, ada yang bubur nggak diaduk. Kalau saya tim bubur diaduk. Dan kecapnya yang banyak. Nah itu buburnya khas saya ya, bubur ayam. Oke. Boleh diturunin lagi? Yang ketiga, ini tentang super power ya. Bayangin kan mungkin corona gini kita jadi lebih halu gitu ya. Jadi berandai-andai andai saya begini, andai saya begitu gitu kan. Saya belakang ini sering banget berandai-andai gitu. Nah ini sekarang tentang super power, kalau kalian boleh milih, ada dua nih ya, memilih yang mana, tapi nggak boleh dua-duanya. Yang pertama adalah bisa berubah diri kayak mistiknya X-Men. Jadi bisa, misalnya siapa yang berubah jadi siapa, misalnya Jenny Blackpink gitu. Jadi berubah badan gitu. Terus kemudian berubah lagi. Atau yang kedua, ini yang pertama ya, merubah diri atau bisa terbang. Jadi yang mana kira-kira bisa mengubah diri atau bisa terbang. Oke. Oke. Satu, satu, dua, dua, dua. Ini kayaknya rata juga. Ada yang mau terbang, ada yang mau berubah diri. Oke. Ini kalau berubah, yang mau berubah diri emang mau berubah jadi apa? Mau apa? Boleh di chat, ini buat internet. Boleh di chat loh, kalau saya nanya boleh di ketik di chat. Kalau terbang, mau terbang kemana? Yang jawab dua, kali masih berandai-andai saya mau ke New Zealand, mau naik kempur van gitu ya, atau yang bisa berubah diri, saya pengen berubah jadi siapa gitu kan. Mau jadi, tadi ya Jenny Blackpink, atau mau jadi apa namanya, public figure yang lain gitu. Mau terbang ke seluruh Indonesia, terbang ke rumah buah Nisa, apa lagi. Oke. Jadi Bapak Trump, waduh. Jadi mau ke Swiss, mau ke Saturnus, waduh terbangnya nih, nggak bisa terbang doang ya, harus pakai serah apa, baju astronot membuktikan bumi bulat. Oke. Iya, iya. Ini silahkan loh ya, teman-teman boleh, apa, ketik-ketik di chat, nggak dilarang untuk bisa komen-komen. Oke, berikutnya, masih ada nih dua lagi. Ini tentang traveling, karena saya suka banget traveling. Saya senang banget explore-explore tempat baru. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman di sini, aliran yang mana ya, aliran mazhab yang mana gitu. Yang pertama adalah, solo traveling, jalan-jalan sendiri, atau grup traveling. Jadi, ramean sama teman, sama keluarga, sama siapapun. Satu or dua, di sini siapa yang, apa, introvert, di sini mana extrovert. Oke, oke, ada satu, dua, oke, kalau yang jawab dua, udah punya teman traveling, atau random aja, atau gimana, atau udah, atau siapa aja, asal, mau diajak, susah. Oke, solo lebih enak ya, terbang ke Norwegia, oke. Iya, jadi, apa, ada yang jawab solo, dan ada yang grup traveling. Jadi, ini sebenarnya, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, jadi kita pengen tahu aja, preferensi teman-teman di sini, dan pasti teman-teman suka traveling semua ya, betul, suka traveling pastinya, saya yakin anak-anak muda, pasti punya, lebih, punya hasrat buat traveling, ketimbang generasi yang, lebih dulu gitu ya. Oke, yang terakhir nih ya, ini terakhir sebelum saya masuk ke materi, ini tentang, di sini ada yang suka superhero-superhero, sebenarnya saya senang banget, yang, yang namanya, apa, animasi-animasi superhero ya, saya pengen tahu di sini, tim Marvel, apa tim DC, yang pertama, Iron Man, yang kedua, Batman. Dua-duanya sama, sama, sama Kaya Raya, sama-sama, yang Iron Man banyak ya, saya pernah nangisi pelatihan dulu, dengan pertanyaan yang sama, banyaknya Batman, oh menarik ya, oke, oke, ada yang jawab Batman, biasanya, kalau yang fans komiknya garis keras, agak-agak sensitif ya, yang kayak pertanyaan ini ya, karena, tidak mau, jagoannya diduakan gitu kan, oke, oke, banyak Iron, oh Iron Man, Batman, oke, saya sendiri sebenarnya, jujur bingung ya, kalau harus milih Iron Man, saya suka keduanya, tapi, kayaknya Batman, nggak tahu ya, kayak Iron Man, lebih bandel ya, lebih apa, lebih, blak-blakan gitu, dibanding Batman, jadi mungkin lebih menarik gitu, oke, Batman karena punya, suara ultrasonic, oh iya, oh saya nggak tahu malah, kalau Batman punya, ultrasonic, oke, ya itu aja, untuk, apa, icebreaking kita hari ini, boleh tepuk tangan, silence, applause, dari rumah, kamar masing-masing, terima kasih, udah ikutan, sesi icebreaking, wujur rather, sekarang kita, akan masuk ke, sesi materi, saya izin dulu, share screennya, oke, sebentar ya, sudah bisa lihat slide-nya, mungkin saya minta patokan kontrolnya, ke Mas Suli ya, kali, artinya, kalau slide terlihat, boleh dibilang oke gitu kan, sudah oke ya, ini slide-nya kelihatan, sudah oke mbak, oke, sip, oke, oke, sebelumnya, selamat datang, di kelas creative writing 101, di sini saya, Anissa Hasana, atau, saya punya nama pena, namanya Anissa Potter, nama sosnet, nama apapun itu, saya biasa pakai, at Anissa Potter, hari ini, kita akan, belajar bareng-bareng, untuk, mengetahui, kayak apa sih, creative writing, terus, gimana sih, cara saya mulai nulis, pasti kan di sini, teman-teman punya pengalaman, yang berbeda-beda, tapi saya sempat dapat info, kan teman-teman sebelumnya, ngisi questionnaire survey ya, tentang pengalaman teman-teman, tentang dunia menulis, saya lihat, rata-rata memang masih, belum banyak yang, terjun di dunia kepenulisan ya, dan itu tidak apa-apa banget, karena saya juga mulai dari, mulai dari, berada di posisi, nggak bisa nulis juga, jadi, kalau tadi, Mas Uli sudah jelasin, profil, pengalaman saya sebelumnya, saya bukan dari, tidak miliki, latar belakang dari dunia jurnalistik, atau kepenulisan, tapi, nulis itu, lebih ke semacam hobi, yang kemudian diasah, dan sampai sekarang masih diasah sebenarnya, jadi, tetap masih harus belajar juga, oke, sebenarnya, tadi, untuk profil sudah disempat dijelaskan juga ya, tapi, di sini, karena konteksnya menulis, saya mau cerita sedikit, awal mula, saya mulai nulis itu, sebenarnya berawal dari, saya membuka blog waktu kuliah, jadi, mungkin di sini teman-teman, saya lihat, beberapa kayaknya, kebanyakan mahasiswa S1 ya, saya mulai nulis itu, dari tingkat 1, di waktu mulai S1, sebelumnya, saya nggak pernah nulis, secara umum, tapi, saya lebih, kalau dulu mungkin, kalau zaman dulu belum ada sosmed, kan, kita nulis diari, gitu ya, punya buku, catatan buku harian, nah itu, kalau itu dihitung nulis, saya udah nulis dari, dari kecil mungkin ya, karena, dulu, nggak ada yang namanya sosmed, TikTok, atau apapun itu, jadi juga, mencurahkannya, dengan media yang, masih sifatnya buku gitu ya, dan kita nulis tangan gitu, tapi, kalau, saya mulai sebenarnya menulis lepas itu, udah dimulai dari, tahun 2008, waktu saya kuliah, waduh, jadi ketahuan ya, apa, angkatan berapa ya, jadi, waktu itu, saya pertama kali buka blog, waktu itu di WordPress, itu, tujuan awal saya nulis itu, awalnya hanya, untuk, saya pengen nulis, ngelepas stress saya, waktu kuliah gitu, sebenarnya gitu, karena, saya percaya kita, tiap manusia ini kan, punya aktivitas apa, kadang cenderung, apa, mungkin ada pressure, terus juga lelah, capek gitu, dan kadang kita butuh ruang, buat, meluapkan itu semua, tapi memang sekarang, karena semua ada sosial media, gampang banget kan, pusing gitu kan, lagi apa, tinggal update story, update story-nya ya, boleh foto, boleh teks, ah lelah, atau apa gitu ya, jadi, sebenarnya pada dasarnya, kita tuh manusia tuh, butuh ruang buat mencurahkan gitu loh, nah, tapi waktu itu saya, cara saya mencurahkan itu, dengan menulis blog gitu, dan, dulu tuh tulisan saya bener-bener, waduh, gak jelas deh sebenarnya, dulu awal nulis tuh, cuma, bener-bener kayak, capek kuliah gitu, terus ceritain praktikum, terus kadang ada teman-teman, habis ngebanyol, atau lagi ada, insiden apa di kelas gitu, nah, ditulis di situ, dan, awalnya saya nulis tuh, bener-bener gak ada kepikiran buat, ah, saya nulis nanti bakal, suatu saat nanti akan menjadi, nulis terkenal, atau bakal apa, bisa menjual tulisan, atau apa, sama sekali, gak ada kepikiran saat itu, jadi, lebih ke nulis, tapi kemudian, tulisan itu, mulai dibaca teman-teman saya, dan sebenarnya, awalnya jadi bahan, buat ketawaan teman-teman, eh, lihat nih si, kan saya dipanggilnya Potter, waktu kuliah itu, jadi, eh, si Potter nulis, apa, nulis sesuatu gitu, terus jadi, cuma menjadi bahan lawakan, antar teman-teman aja gitu, sebenarnya, tapi ternyata disitu saya melihat, ih kok seru ya, jadi, ternyata sesuatu yang saya tulis itu, ternyata dibaca orang gitu, itu saya menemukan, satu kesenangan dari nulis itu, ketika, kita bikin tulisan, dibaca orang, mau terlepas dari tulisan yang bermanfaat, atau tidak ya, soalnya saat itu saya merasa, tulisan saya itu tidak terlalu bermanfaat gitu, tapi ternyata, dari proses itu, saya mulai menyadari, eh, kayaknya nulis itu seru banget ya, akhirnya saya mulai coba, eksplorasi genre-genre lain gitu, dari cuma awalnya, curhatan pribadi, terus mulai beralih ke tulisan tentang traveling gitu, dan kemudian cerita, bikin tulisan opini, dan berikutnya, dan setelah itu, selain saya nulis di blog, saya menerbitkan dua buku, saya nggak tahu teman-teman, tahu apa nggak ya, bukunya, tapi nanti saya setelah ini akan ada promotional slide, tentang buku saya, jadi, Alhamdulillah, karena saya punya hobi di traveling, dari mahasiswa, dan saya suka banget manfaatin kesempatan, buat cari-cari kesempatan ke luar negeri, dan kayaknya sayang banget, kalau kita udah pergi ke sana kemari, terus udah pulang, udah aja nggak ada sesuatu yang dibawa, dan itu bisa permanen gitu loh, jadi, kadang-kadang kita ingin sekali, membuat, apa ya, mengabadikan, kan mungkin kita bentuknya foto normalnya ya, foto disimpen, tapi memang, ada sesuatu yang, sesuatu yang magic dari nulis ini gitu, kalau saya nulis tentang pengalaman saya gitu, saya tulis tentang mungkin, cara-cara saya bisa ke sana, makannya seperti apa, naik kereta apa, cara terik murah kayak apa, dan saya taruh di blog, dan orang baca, tanpa saya harus menjelasin, kok kayaknya bakal menarik banget, dan akhirnya saya mulai, jadi awalnya saya mulainya, nulis di blog dulu, terus bertahun-tahun nulis, nggak nyangka udah bikin tulisan banyak, eh ternyata, Alhamdulillah, tahun berapa ya, saya lupa, dapat tawaran buat nerbitin buku, dari satu penerbit gitu, dan memang, penerbit ini melihat, ada potensi dari cerita saya, karena konsep dari cerita yang saya sampaikan adalah, gimana sih bisa ke link dunia gratis, dengan status pelajar, nah ini sebenarnya slogannya buku saya, dan tujuan dari adanya buku saya ini itu, jadi kalau, kita menyasar pembaca ini, kalau orang-orang emang punya rencana, mau sekolah keluar negeri, atau mau, pokoknya mau nyari pengalaman keluar negeri, tapi, apa, mencari, semacam sponsor, atau intinya, kita bisa didanai gitu ya, karena kita, tahulah pasti, tidak semua orang bisa traveling, pakai uang sendiri gitu, apalagi sekarang lagi pandemi gini, kayaknya makin, rasanya makin sulit gitu kan, di sini saya, di buku ini saya ceritakan, ada cara-cara lain loh, caranya ini, nah di buku itu saya ceritakan, plus, saya juga maparkan, experience di sana gitu, oke, sorry, oke, saya lanjutkan ya, ini buku saya, kalau teman-teman pernah ngeliat, tapi memang bukunya, udah terbit agak lama, dan, saya udah nulis dua buku, judulnya Sudden Traveler 1, dan Sudden Traveler 2, dan buku ini, kategorinya non-fiksi, artinya semua berbasis dari pengalaman saya, jadi, saya nggak bikin karakter hayalan ya, saya nggak tahu, saya semua karakter yang ada di buku itu, ada, real, dan sampai, pembaca buku saya aja, kadang suka nanya, kak, apa kabar si Anu, jadi nyebut namanya gitu, jadi, kadang saya suka iseng cerita, ke teman saya, yang teman jalan saya itu, eh lu dicarain membaca gue gitu kan, jadi, intinya, orangnya ada gitu, dan, tadi kembali tujuan saya nulis itu, sebenarnya, pada awalnya bukan untuk, tadi ya, nggak berpikir, sebenarnya saya nggak berpikir jauh, saat nulis saya juga nggak merasa, paling pintar nulis, atau tulisan saya sebagus penulis-penulis yang, mungkin, kita kenal di Indonesia gitu, tapi, dasar saya nulis itu adalah, saya percaya kalau, setiap orang tuh ada cerita yang, ada, semua orang punya cerita sendiri-sendiri, dan sayang kalau tidak dituliskan gitu, saya percaya, tapi memang yang sangat disayangkan adalah, semua orang punya cerita yang bagus, tapi tidak semua orang mau menuliskan itu gitu, jadi, apa, saya punya teman tuh, waduh, experience-nya luar biasa gitu, saya sampai bilang, eh, lu kenapa nggak nulis, nulis blog aja, atau nulis apa, nggak usah yang berat-berat, ya, tapi, ya, dia emang tidak ada dorongan untuk nulis, jadi, agak sayang gitu, karena cerita dia tuh, menarik banget buat dibagi, buat dibaca orang, dan, kalau di agama Islam, kita percaya, amal jari itu kan, nggak cuma sedekah juga, tapi, kalau kita bisa ngasih ilmu yang bermanfaat, bisa membuat, sesuatu tulisan yang bisa ngasih, benefit untuk orang lain, itu kan tidak secara, insya Allah gitu ya, akan ada amal, pahala buat kita juga gitu kan, kita berbagi sesuatu yang positif, dan, saya seneng banget, pembaca buku saya ini, beberapa yang memang, sebagian besar emang, punya dorongan buat traveling ke luar negeri, dan saya suka dapat kiriman-kiriman, tag foto, atau, DM gitu, ada yang bilang, ya kak, saya abis baca buku ini, saya ngerasa, kedorong jadi yakin, awalnya nggak pede, jadi pede gitu, karena, di Indonesia ini, bukan, ini ya, problemnya adalah, ketidakpedeannya tinggi banget gitu, jadi itu kenapa, ini fakta yang sangat, saya nggak bisa bilang pahit, motivator tuh laku banget ya, di Indonesia tuh, karena tadi, karena banyak sekali orang yang tidak percaya diri, jadi, kita mengandalkan kepercayaan diri kita pada orang lain gitu, jadi kita akan, pede kan apa, kalau, kita didorong oleh orang lain gitu, jadi, meski sebenarnya tujuan buku saya bukan buat, menjadi motivator itu, tapi ya tadi, sebenarnya merilis, inner power kita masing-masing gitu, karena, kita kadang nggak sadar, kalau kita ternyata punya inner power gitu, itu yang, ternyata misalnya selama ini, nggak pernah, nggak pernah diaktifkan gitu, tapi kemudian, ketika teman-teman, misalnya, memulai sesuatu, oh, ternyata kok saya bisa ya gitu, pasti, saya yakin, pada pernah kan, mengalami itu, dan, nggak, nggak cuma soal menulis, tapi, dalam hal-hal lain gitu, tiba-tiba yang awalnya, nggak ngerti soal otomotif, terus, lagi benerin, apa, pompa air, kok jadi bisa gitu, terus, tiba-tiba ngerasa, oh, saya, nantinya bisa, ngoprek-ngoprek gitu kan, jadi, apa namanya, sebenarnya kita tuh punya inner power gitu, nah, itu jadi teman-teman, apa, pembaca saya suka sharing, ceritanya gitu, dia cerita, ternyata dia akhirnya bisa magang 3 bulan di Belanda, ada yang akhirnya bisa ikut conference di Filipina, terus, ada yang kepilih untuk exchange di Australia gitu, jadi, itu yang sebenarnya jujur, yang saya harapkan dari baca ini, teman-teman bisa berani ngambil langkah, dan, mau berani wujudin, dan, moga-moga bisa terwujud gitu ya, bisa pergi, mengikuti program kayak gitu, dan, ini, mungkin sekarang saya promosi juga ya, biasanya saya juga, kalau training, suka menawarkan, untuk teman-teman, kalau yang mau pesan buku, karena di Gramedia setahu saya udah gak ada, karena ini buku lama, gak lama banget sih, dua tahun lalu, kalau mau pesan bukunya, bisa di sini, dan, biasanya saya, untuk, di peserta yang ikut training saya, saya suka nawarin free consultation, kalau untuk membaca buku, khusus untuk membahas soal, persiapan beasiswa, atau, langkah-langkah keluar negeri, atau teman-teman, mungkin kalau ada yang udah punya essay, untuk lagi daftar exchange, nanti bisa saya bantu untuk review, seperti apa, tulisan yang menarik, untuk essay dan motivation letter, karena, tadi, salah satu kunci utama, untuk bisa diterima di program itu, adalah tulisan, nah, kembali ya, ini karena kita bicara tulisan, tulisan ini, tidak cuma melulu soal, membuat skripsi atau apa, tapi, tulisan itu, bisa menjadi satu alat, buat, kita mencapai sesuatu, dan saya yakin, hampir semuanya butuh tulisan, kan, teman-teman daftar sekolah, mungkin perlu membuat surat, perlu apa, dan, kalau daftar, misalnya, kalau saya, selain menulis itu, saya, memanfaatkan, kemampuan menulis saya, untuk mencari proposal, grant, atau dana hibah, gitu ya, saya mau bikin proyek, kampanye lingkungan, ternyata ada, penawaran dana hibah, misalnya 5 ribu dolar, gitu, tapi syaratnya, mengajukan proposal, nah, proposal itu kan, membutuhkan skill menulis, kan, membutuhkan skill, untuk meyakinkan, kalau ini proposal saya, yang lain, jadi tolong danain, kayak gitu, nah, jadi, mungkin nanti teman-teman, selain sekarang sekolah, harus bikin tugas es, kenapa, hidup kalian tidak akan lepas, dari yang namanya menulis, gitu, dan, itu udah di hampir semua, lini kehidupan, gitu ya, tapi kadang, ya memang, bisa ada cara sih, misalnya ya, kita, nggak cuma, kalau memang kita menulis yang nggak bagus, bisa aja nyuruh orang, gitu ya, atau apa, tapi, kalau saya sih jujur, kemampuan menulis itu, satu skill yang, worth, yang menurut saya perlu, untuk kita miliki sendiri, gitu, gitu, oke, jadi mungkin boleh dicatat nih, kalau ada yang mau pesen, bisa ke admin saya, di nomor berikut, untuk pembeli buku, bisa online consultation, nanti bisa janjian, setelah, purchase bukunya ya, oke, sebentar, saya next lagi, sebentar, ini kok nggak bisa, oke, ya, saya mau masuk ke materi, utama kita hari ini, jadi, teman-teman kan, hadir ikut ke acara ini, harapannya, tadi saya, saya lihat di beberapa, apa, isian survei kan, pengen bisa menambah ilmu, atau bisa mengupgrade, kemampuan nulis, gitu, dan, materi ini, kemungkinan, karena saya lihat, kebanyakan memang belum ada pengalaman, kemungkinan mungkin ada beberapa, materi yang, cukup basic, dan mungkin teman-teman sudah familiar, jadi, mohon maaf, bila mungkin, oh, saya udah tahu ini, ini, tapi, tentu kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau dibahas, silakan lewat chat, atau nanti setelah presentasi ini, oke, jadi, untuk outline hari ini, outline, apa, pelatihan kita, jadi, saya ingin mulai dengan, intro mengapa, jadi, pastikan semua, semua keputusan kita dalam hidup, diawali dari kenapa, kenapa kita memutuskan ini, kenapa, kenapa teman-teman ikut kelas ini, kenapa, dan, di konteks creative writing, kenapa menulis ilmiah populer, gitu, kenapa harus, saya harus menulis ini, gitu, dan kemudian saya lanjutkan dengan apa, dan contoh-contohnya seperti apa, dan diakhiri dengan bagaimana cara membuat tulisan ilmiah, dan kita, nanti kita lanjut dengan eksersis, jadi, teman-teman juga akan, kita minta untuk berpartisipasi aktif juga, jadi, boleh nanti saat eksersis, bisa disiapkan catetan, apa, buku catetan, pulpen, kalau punya post it, post it, boleh, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting pokoknya ada sesuatu buat menulis, gitu, oke, sebentar, saya nggak bisa nge-next, oke, oke, saya mau mulai dari, kenapa sih, kita harus nulis ilmiah populer, mungkin, kalau dengar kata karya ilmiah populer, kalau saya jujur dengarnya tuh, cenderung intimidating ya, jadi cenderung, wih, kok kayaknya ngeri ya, kalau saya nih ya, saya nggak tahu persepsi teman-teman di sini, tapi, tapi sebenarnya, kalau, kalau kita definisikan, sebenarnya intinya simple sih, nanti akan saya jelaskan, apa itu tulisan ilmiah populer, tapi sekarang, kita bahas dulu, kenapa sih, kita harus nulis ilmiah, dan populer gitu, nah, teman-teman kan, sekarang kita udah di, berada di era yang bisa dibilang, informasi, berita tuh udah, melimpah ruah, kita bisa dibilang, berada di fase jaman, kelelahan menerima informasi gitu, mungkin, agak beda sama yang dulu ya, kalau dulu informasi, kita harus ambil koran dulu, harus, pergi ke mading dulu gitu ya, informasi tuh, kita tuh harus ada effort, dan masih agak terbatas, tapi sekarang, hanya dengan, nyentuh, apa, smartphone, buka aja udah, kalau ngeliat di notification, udah ada 10 berita, dari berita yang, tentang berita apa, politik, berita apa, K-pop, atau berita apapun itu, semua ada, dan, kita akan cenderung memilih, mana yang kita, minati kan, dasarnya kan, kita pasti akan milih, apa yang kita minati gitu, terlepas dari itu penting atau enggak, itu enggak, enggak perlu, tapi kita mencari apa yang kita minati, dan itu, datang dari alam bawah sadar, nah, mungkin teman-teman, pasti udah, karena sering melihat berita, melihat, baca tulisan atau apa, ada banyak berita-berita yang terlihat tidak penting, tapi menarik gitu ya, itu pasti, ini yang mungkin seringkali jadi konsumsi kita gitu, dan termasuk saya juga gitu, mungkin saya ngasih contoh yang paling gampang, gosip selebriti ya, di sini kita, mau sepakat, tidak penting itu adalah, sesuatu yang tidak memberikan, apa ya, tidak mengganggu aja di hidup banyak, jika kita tidak, tidak apa ya, tidak ngikutin gitu, jadi, ibaratnya, kalau misalnya kan, kemarin misalnya berita, Nia Ramadhani gak bisa mempasalak gitu ya, kan itu rame tuh, viral tuh kan, di Twitter sampai trending gitu kan, tapi kan, ketidakmampuan Nia Ramadhani gak bisa mempasalak, kan tidak mengganggu kehidupan kita, tidak mengganggu kestabilan negara gitu loh, jadi, ini kita sepakati, kita anggap tidak penting gitu ya, tapi menarik kan, kayak, ih, menarik ya, ini ternyata orang sekaya Nia Ramadhani, masih bingung cara buka salak gitu, jadi kita bawahnya jadi pengen tahu ya, terus, ada berita lagi, apakah Nia Ramadhani pernah begini, pernah begitu, dan akhirnya, jadilah konsumsi kita bersama gitu ya, berita-berita seperti itu, dan di sini, kita tidak mau, tidak, tidak dalam, level, menjudge ya, tidak ini, tapi, di sini, karena dalam konteks menulis ilmu populer, kita bisa sepakat, kalau berita-berita itu tidak penting, tapi memang menarik, tapi kemudian, kita berada lagi ke berseberangan, ada banyak banget nih, berita yang sangat penting, apa ya, berita-berita yang, ya mungkin kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, atau apa ya, tapi seringkali tidak menarik gitu, misalnya ya, kayak ada, hasil-hasil penelitian yang mungkin, penampilannya susah dimengerti, atau ada data-data yang sulit dibaca gitu, dan kita perlu berasumsi, kalau tidak semua orang memiliki level pendidikan yang sama gitu kan, apa, di Indonesia 260 juta orang, pasti mungkin, hanya sebagian besar yang bisa mungkin membaca, grafik data gitu, grafik pie chart, atau misalnya grafik batang gitu ya, dan mencari simpulan dari data itu kan, tidak semua orang bisa langsung dapat, oh ternyata ini ada peningkatan, oh ada penurunan gitu, nah, ini yang sangat disayangkan, kenapa banyak sekali, berita-berita yang penting, atau hal-hal yang sebenarnya penting itu juga, tidak harus sesuatu yang membosankan, tapi juga sebenarnya menarik, tapi tetap di mata masyarakat secara umum itu nggak menarik, jadi orang nggak mau baca gitu, itu kenapa, saya pernah baca buku judulnya Factfulness dari Hen Rosling, kenapa berita negatif itu lebih laku daripada berita positif gitu, dan akhirnya saya sempat dulu kan suka mikir gitu, kenapa sih orang-orang, kenapa sih berita negatif itu cepat banget viral, cepat banget naik, tapi kalau berita yang bagus-bagus, ada misalnya ada anak bangsa terpilih sebagai apa, itu jarang gitu, lebih cenderung tenggelam, karena ternyata secara psikologis itu, di buku itu jelaskan itu memang manusia itu seperti itu gitu loh, jadi lebih cenderung mencari sesuatu yang negatif, atau juga yang mendukung pendapat dia sendiri gitu, misalnya saya, asumsinya saya orang konservatif nih, kalau di mana di Amerika kan ada dua kubu nih ya, konservatif sama liberal gitu, misalnya saya orang konservatif, kalau saya melihat berita yang mendukung ideologi konservatif ya, wah saya senang banget gitu, tapi kalau ada yang berseberangan, wah nggak suka gitu kan, yang apa namanya, demokrat, yang demokrat bukan yang liberal, jadi demokrat sama konservatif, nah seperti itu, jadi kita seringkali melihat case-case kayak gitu, nah itu kenapa lahirnya konsep menulis ilmiah populer itu, adalah tadi untuk membuat informasi tulisan, isu-isu yang penting, penting banget, dan orang itu harus tahu, menjadi menarik gitu, dan tentunya gunanya untuk bisa dibaca oleh orang, dan juga bisa dia refleksikan gitu, dan harapannya sih kalau tulisan itu yang sangat powerful ketika bisa mendrive orang gitu, untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah sesuatu yang lebih positif gitu. Nah, bicara soal sesuatu yang penting ya, karena kita tema di training ini adalah, kita ngomongin tentang Sustainable Development Goals, dan saya harap teman-teman di sini sudah bisa memahami sebenarnya SDG itu apa, siapa yang mengeluarkan, dan apa-apa aja gitu, ini saya mau sedikit brief aja, tentunya kan di dunia ini masalah itu banyak sekali ya, masalah atau tantangan atau apapun itu, banyak banget gitu, dan sebenarnya tugas kita semua untuk bisa mendukung kecapaian, agar dunia itu bisa menjadi lebih baik gitu, kita mau bicara soal kemiskinan, masih ada di dunia ini, kita mau bicara tentang kualitas pendidikan yang masih rendah banget, ada di dunia ini gitu, terus tentang apa, climate change ini bidang yang saat ini saya tekunin, tentang perubahan iklim, tentang kerusakan lingkungan, banyak banget ya, kalau paling sesimpel ngeliat orang buang sampah ke sungai, itu something wrong gitu kan, di situ kan itu kan memunculkan tanda tanya-tanda tanya gitu, ini kenapa bisa begini, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah ini semua gitu, total poin SDG ini ada 17 ya, tema SDG, mungkin kalau teman-teman masih belum familiar, bisa sambil jalan nanti selama training, karena nanti tema ini, poin SDG ini akan menjadi bagian dari eksersis juga, supaya teman-teman bisa tahu di mana ide tulisan nanti yang akan teman-teman tulis, bisa terkait sama SDG, tapi jangan khawatir, jangan takut kayak, aduh ide saya jajan-jajan nggak nyambung gitu, tapi saya perhatikan sebenarnya pada dasarnya semua masalah dunia ini akan terkait sama SDG ini, jadi pasti ada saya yakin, karena kalau saya tiap ikut kompetisi-kompetisi yang terkait dengan development, atau tentang community, tentang masyarakat, saya pasti ditanya, kalau proposal kamu, ide kamu itu, kira-kira ingin menjawab tantangan dari poin SDG yang mana, nah itu saya sering banget ditanyain, jadi mungkin selain dari kemampuan nulis, teman-teman juga perlu tahu gitu, kalau nanti suatu saat nanti teman-teman lagi bikin proposal, lagi membuat tulisan, ketika ditanya seperti itu, ya udah tahu, oh saya mau membuat kontribusi di bagian kota dan pemukiman yang berkelanjutan, atau tentang perdamaian dan keadilan, jadi ini sebenarnya hanya untuk pengkategorian aja sih, sebenarnya bukan semacam harus berada di dalam kategori ini. Nah, saya mau mengembalikan lagi ke definisi ilmiah dan populer, nah ini kita pakai runutan dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah itu apa sih? Jadi sebelum kita menulis secara detail, kita pengen tahu dulu sebenarnya ilmiah dan populer itu apa sih gitu, ilmiah itu adalah memenuhi syarat atau kayaknya ilmu pengetahuan, jadi ilmiah itu mungkin karena sebagian besar teman mahasiswa pasti sudah tahu, ilmiah itu adalah ada dasar, ada bukti atau data, bukti itu bisa mengambil dari data orang, dari data penelitian orang, atau kita melakukan eksperimen sendiri gitu, atau kita melakukan observasi itu juga bisa dikatakan sebagai ilmiah. Nah, kemudian populer, populer itu kita mungkin sudah tahu ya sebenarnya populer itu apa, tapi secara definisi itu adalah dikenal dan disukainya banyak orang. Nah, memang menulis kali ilmiah populer itu memang lebih challenging sebenarnya dibanding menulis ilmiah saja gitu, karena kalau ilmiah itu challenge-nya mungkin kita harus mempertanggungjawabkan segala isi tulisan dan membuat sumber referensi yang benar, dan tentunya tulisan ini akan dibaca oleh sesama akademisi, dengan keletusan ilmiah saja, kayak teman-teman membuat skripsi, tesis, desertasi, penyampaiannya ke depan profesor atau dosen atau teman-teman sesama akademik, dan mempertanggungjawabkan isi itu, tapi tidak didorong untuk penelitiannya harus disenangin sama banyak orang gitu, pengennya viral gitu, makanya kalau misalnya universitas membuat aturan, oke membuat skripsi ilmiah populer, jadi artinya dengan target misalnya postingannya di like 5 ribu baru lulus, itu PR sendiri kan, karena itu akan menyusun tulisan yang baru lagi, karena kita akan tahu tulisan ilmiah itu tidak semua orang bisa baca gitu kan, tidak semua orang bisa, oh saya ngerti nih istilah ini, istilah ini, oh saya ngerti metode ini gitu, nah ini akan ada semacam dua pengerjaan ya, jadi bagaimana membuat tulisan ini berbasis ilmiah, berbasis data, tapi juga menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami orang banyak, itu kenapa definisi dari tulisan ilmiah itu sendiri adalah tulisan yang mampu menarik perhatian pembaca, itu yang pertama, jadi tujuan utama itu tulisan ilmiah populer adalah bisa menarik perhatian, utamanya itu, dan tentunya mengandung ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami, dan biasanya tulisan ilmiah populer ini menyasar kelompok non-akademis, jadi asumsinya orang-orang yang bisa dibilang non-akademis tidak harus orang yang tidak berpendidikan ya, tapi misalnya saya punya background di bidang arsitektur, tapi saya kan nggak ngerti yang namanya ilmu politik dan pemerintahan, nah si orang itu membuat tulisan supaya saya bisa baca, karena saya tidak punya background, tidak punya dasar ilmu politik gitu, jadi tentunya kan kita punya keterbatasan ya, yang namanya manusia, kita nggak bisa ya jago di semua bidang gitu, kita nggak bisa ibaratnya mengerti politik, mengerti ilmu lingkungan, mengerti ilmu kesehatan gitu, pasti setiap orang punya porsinya masing-masing, tulisan ini tentunya diharapkan bisa menarik perhatian orang yang dari bidang bersebrangan, atau dari orang yang mungkin emang tidak belajar itu, untuk bisa ikutan tertarik gitu, tertarik dengan ilmu yang kita tulis gitu, kalau bicara tentang data ilmiah, menurut saya relevan kalau kita berbicara tentang data, karena saya setuju banget nih dengan apa kata Bapak Edward Deming ini, kalau tanpa data, kamu tuh hanyalah orang dengan opini gitu, jadi kalau teman-teman di sini punya cita-cita yang menjadi influencer, ini influencernya influencer yang ilmiah ya, jadi bukan influencer yang bermodal Instagram feednya bagus atau apa gitu ya, jadi kalau emang pengennya suara saya, kalau saya ngomong gini, kalau saya bersabda, orang tuh ngikut gitu, nah perlu banget yang namanya membuat tulisan, atau membuat orasi, membuat caption, yang miliki data gitu, dan datanya tentu harus akurat ya, karena kalau kita hanya ngomong misalnya, ah dunia ini akan berakhir gitu, tahu dari mana dunia ini akan berakhir gitu, atau nggak, apalagi kalau membuat pernyataan-pernyataan yang persuasif ya, yang bisa dibilang harapannya bisa mendorong orang gitu, perlu ada data gitu, karena kan sering banget perdebatan orang, misalnya ada politisi ngomong begini, tapi nggak ada datanya, orang pasti akan mempertanyakan kan gitu, jadi tentu kalau teman-teman pengen punya power ya, pengen punya influence di dalam dunia influencing gitu, harus punya data, karena kalau tidak, kita hanya dianggap sebagai orang yang punya opini saja gitu ya, yang semua orang bisa punya opini kan, semua orang bisa dibilang, oh ini bakso enak, oh itu bakso tidak enak gitu, tapi ketika misalnya dites, ternyata ada 5.000 orang dites nyobain bakso, ternyata 4.000 bilang enak, nah kita baru bisa bilang, bakso ini enak, karena sesuai dari hasil eksperimen saya gitu. Nah, ini juga mungkin teman-teman sudah tahu ya, untuk kategori bentuk tulisan ya, yang paling dasar adalah ada tulisan fiksi dan non-fiksi, dan ini udah, pasti udah teman-teman tahu, fiksi ini pastinya yang sesuatu yang tidak, apa ya, tidak real gitu ya, tidak nyata, dan biasanya dasarnya dari imajinasi, kita membuat karakter, hayalan atau apa, dan biasanya ini bentukannya novel, cerpen, atau kalau yang lebih kekinian, tulisan-tulisan di webpad, atau di historial, mungkin di sini saya lihat, kalau teman-teman umurnya masih berapa, 11 atau 20-an, pasti sangat menyukai konten-konten di webpad ya, sama di historial. Kemudian kita beralih ke non-fiksi, gimana non-fiksi ini sifatnya nyata ya, bisa ilmiah, non-fiksi ilmiah, bisa juga non-ilmiah, non-fiksi ilmiah ya, kayak laporan penelitian, jurnal, field report, atau artikel berita, tapi kalau non-fiksi yang tidak ilmiah, bisa bentukan tulisan teman-teman, kayak misalnya saya nulis, pengalaman pribadi saya traveling, itu non-fiksi, tapi berdasarkan pengalaman nyata, tapi tidak ada data penguat ilmiah, kecuali saya membuat data-data grafik, misalnya persebaran traveler Indonesia ke negara lain itu berapa, kalau saya bisa menyertakan itu, bisa dikatakan itu ilmiah. Masih on ya teman-teman, sorry ini saya slide, cuma bisa lihat slide, saya belum bisa cek kolom chat, nanti akan saya cek. Nah, jenis-jenis tulisan, ini juga sebenarnya bahasa Indonesia, waktu SMA ya, ini ilmunya udah mungkin teman-teman udah pernah pelajari, sebenarnya, yang mau saya ceritakan di sini, sebenarnya bukan untuk, oke kita mengkategorikan tulisan kita yang mana gitu, bukan, jadi ini hanya lebih ke memaparkan, kategori-kategori, apa namanya, bentuk tulisan apa sih, jenis tulisan apa yang ingin teman-teman buat gitu, dan di karya tulis ilmiah populer ini, sebenarnya semuanya bisa, artinya dalam satu tulisan bisa ada empat komponen ini, eksposisi, persuasif, naratif, dan deskriptif. Kalau eksposisi ini, saya sambil remind kembali ya, kalau mungkin teman-teman lupa, eksposisi ini yang lebih sifatnya meleparkan, jadi yang benar-benar hanya bercerita, tentang sesuatu yang umum banget, biasanya eksposisi itu, kalau tadi, ini contoh yang udah saya berikan, paling gampang, kalau eksposisi itu Wikipedia, itu simpel banget, Wikipedia itu benar-benar informasi yang dasar yang kita butuhkan, tapi kita nggak perlu detail bagaimana, ya meski di Wikipedia ada juga ya, detail misalnya perjalanan seorang petinju misalnya, dia dari awal sekolah masuk ke akademi, nah itu sebenarnya bukan eksposisi sih, masuknya ke, apa namanya, ke naratif, bisa naratif atau di deskriptif. sedangkan persuasif ini, sifatnya lebih mempengaruhi, dan sekarang nih yang lagi banyak dibahas kan, tulisan persuasif ya, apalagi yang teman-teman mungkin penikmat sosial media, atau pengguna, yang mungkin teman-teman punya target, tuh aduh saya pengen Instagram saya di-visit banyak orang gitu, nah buatlah tulisan persuasif, dimana di sini kita mengenal dengan copywriting ya, jadi kita membuat tulisan-tulisan yang bisa meng-influence orang, yang orang bisa baca, bisa mungkin nge-like, bisa nge-save tulisannya, dan ini sebenarnya satu hal baru yang perlu di-explore juga untuk copywriting gitu, saya sendiri sebenarnya kemarin sempat ikut juga pelatihan copywriting, dan menarik banget sebenarnya untuk dipelajari teman-teman gitu ya, karena kalau teman-teman bisa nge-lasain copywriting, itu bisa dibilang bisa ngantongin skill untuk cari kerja sebagai, ya tadi, admin sosmed, atau content creator ya, karena bisa tahu rumus-rumus formula caranya, biar ngedorong orang supaya tertarik sama postingan kita, atau tulisan blog kita gitu, terus kalau untuk naratif, ini definisi paling gampang sih, kalau saya lebih ke menceritakan sebuah kejadian gitu, ibarat kalau teman-teman harus menceritakan pengalaman ikut orasi di bundaran HI gitu, misalnya ya, saya pergi naik kereta menuju terminal stasiun Sudirman, blablabla, saya melihat blablabla, begini-begini, dan tujuannya supaya orang tuh bisa merasakan apa yang teman-teman merasakan saat orasi gitu, kemudian untuk deskriptif, ini lebih sifatnya menggambarkan objek ya, jadi kalau contohnya pengen menjelaskan tentang indahnya Raja Ampat gitu, saya lihat gundukan bukit-bukit kecil yang hijau di antara air yang biru, terus apalagi, kemudian saya mendaki, apa namanya, bukit yang cukup curam, jadi kita bisa membayangin, oh ini bentukannya begini, ini bentukannya begini gitu, jadi ini yang menarik dari sebuah tulisan itu, karena gini, kalau tulisan itu kita kan tidak disuapi, tidak disuapi oleh, kalau kita nonton video kan kita udah disuapin banget ya, nonton video itu Youtube gitu, oh kayak begini bentukannya, oh iya udah kebayang, tapi tulisannya itu tidak seperti itu, tidak instan gitu, itu kenapa, saya jujur masih menyenangi buku gitu, ketimbang video, karena buku itu memberikan jalan yang tidak instan gitu loh, untuk kita menggambarkan, untuk berimajinasi, kayak misalnya, buku yang cukup berdampak buat, apa ya, daya imajinasi itu, buku Harry Potter, itu mungkin kenapa teman-teman mungkin bayangin kok nama saya ada Potternya gitu, saya fans beratnya Harry Potter, buku itu buku pertama saya baca waktu SD, waktu itu saya ingat banget, umur saya masih 9 tahun, dan buku Harry Potter itu berhasil banget menggambarkan, ya seperti apa, sekolah Hogwarts gitu, tanpa saya harus nyari di Google, kayak apa sih bentukan sekolah Hogwarts gitu, saya udah punya gambaran sekolah sendiri gitu, saya udah punya gambaran koridorenya kayak apa, terus tangganya kayak gimana, dan ketika nonton filmnya, itu ternyata ada beberapa yang saya gambarnya benar, ada beberapa yang agak kurang tepat gitu, makanya saya kayak, ya gila ya, luar biasa itu, kenapa menariknya kalau baca buku, buku-buku apa, kayak Harry Potter gitu ya, buku-buku fantasi apa, kemudian ada filmnya, sebenarnya film itu hadir untuk pembuktian aja gitu, ini yang saya gambarin benar gak sih kayak gitu, jadi ini proses yang menarik loh menurut saya, yang mungkin perlu, perlu lebih sering, saya juga seringkali, apa, tergoda ya, sama konten-konten yang sifatnya instant gitu kan, yang cepat aja deh, yang ngeliat video atau apa gitu kan, cepat banget dan lebih, effortnya lebih rendah daripada baca buku gitu, tapi saya harap teman-teman disini, tentunya suka baca buku ya, setuju? oke, saya karena udah kebanyakan ngomong, saya mau sedikit memancing teman-teman disini, sebentar, saya back dulu, saya pengen ngajak ngobrol teman-teman disini, kebetulan, oke, boleh teman-teman suaranya di online, saya pengen ngajak teman-teman untuk memunculkan, bentukan-bentukan tulisan, dari empat kategori ini, eksposisi, persuasif, naratif, deskriptif, dan disini saya mau ambil contoh, saya mau ambil contoh dengan boy band yang saya gandrungi, mungkin disini ada teman-teman BTS Army ya, karena kan dia lagi, mereka lagi viral banget, lagi wah banget, dan apa ya, mereka bisa dibilang udah jadi global sensation gitu, nah, saya pengen ngajak teman-teman disini, untuk membuat semacam karangan, atau ilustrasi, bagaimana kalau teman-teman harus menulis, bentukan eksposisi untuk BTS, atau persuasif untuk BTS, naratif BTS, deskriptif BTS, saya mungkin disini perlu empat orang kali ya, untuk menjawab satu-satu, saya mau minta relawan, langsung aja, kalau ada yang mau memberikan idenya, dan tetap disini tidak ada, yang namanya salah benar ya, jadi yang namanya dunia menulis itu, menurut saya tidak ada, yang salah atau benar, salah itu ya memang, misalnya kita menggunakan data yang bohong, itu salah, tapi maksudnya untuk mengeksplorasi, ide-ide di sini tidak ada, yang namanya, oh itu ide kamu salah gitu, bukan seperti itu, oke ada? Tadi pakai microphone ya, Mbak Anissa ya, kenapa? Menyalakan microphone yang volumen, boleh-boleh ya, atau boleh acungkan tangan, atau langsung spontan aja, supaya waktunya lebih cepat, ya boleh, halo teman-teman, masih pada hidup disana? oke ada yang mau, oke saya mau dari eksposisi, kira-kira teman-teman, kalau harus membuat ilustrasi, ini gak harus tulisan kok, ngomong aja misalnya, begini-begini, kayak saya tadi ya, tadi saya bilang, oke kayak ilustrasi Raja Empat, saya mendaki bukit yang curam, saya melihat empat ini gitu, seperti apa ya, kira-kira ada yang mau, kali saya memanggil yang army-army kali, tapi yang gak army juga gak apa-apa, yang non-army juga boleh berpendapat, seperti apa, kalau kalian harus disuruh menulis, tentang boy band BTS ini, oh iya, mungkin kali ada yang gak tau, BTS itu apa gitu ya, ini boy band Korea, yang lagi, apa, bisa dibilang naik daun banget gitu ya, dan mereka membuat banyak hits hits yang bagus, dan yang menarik adalah, mereka juga, menjadi brand ambasadurnya Tokopedia ya, mereka sempat rame juga, dia manggung di online, ada di SCTV, terus juga mereka jadi brand ambasador, apa, brand, apa, ambasador untuk Unichef, untuk melawan bullying ya, bullying saat muda, untuk mengapa gitu, jadi, sebenarnya banyak banget yang bisa di cover gitu, oke, saya berikan kesempatan teman-teman, saya izin minum dulu, atau Mas Suri bisa mencari siapa yang, oh iya, ini Mas Rian mau ngomong? iya boleh, saya mau eksposisi ya, boleh, silahkan, seperti apa kira-kira eksposisinya, ini dari karangan saya aja ya, atau Bangtan Boys, merupakan boy band group, asal Korea Selatan, yang berangkatakan 7 orang, BTS dibentuk oleh agensi, bikin entertainment, dan boy band tersebut, juga memiliki beberapa lagu, dan beberapa penghargaan, di dunia internasional, terima kasih Kak, oke, kita kesetapun tangan dong, bagus banget sih, serius, bagus banget, jadi betul eksposisi, kurang lebih seperti itu ya, jadi menggambarkan informasi, ibaratnya kayak, orang gak tau BTS apa, dengan adanya, apa, artikel eksposisi ini, kita jadi tau, oh boy band, oh dari Korea, oh company-nya Big Hit gitu, seperti itu, nah sekarang persuasif nih, ini menarik sih, persuasif ini berarti, tujuannya bisa meng-influence, Mbak Anies, mungkin, saya cut sebentar, atau nyala sebentar, ini ada yang nanya, via chat boleh tidak abu ya, soalnya sinyal, sinyal gak ngangkat, kalau open mix sama video, boleh kali ya? oh boleh, 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 boleh silahkan, oke, ada yang persuasif, teman-teman? ya, boleh di chat juga bagian, mau menjawab di chat ya, oke, di chat boleh, boleh, ya, jadi kalau disini gak ada yang, apa, misalnya gak berkesempatan ngomong, boleh tulis kok, silahkan nanti, sambil kita baca, karena chat itu bisa di save ya, chat zoom itu bisa di save, jadi bisa saya lihat-lihat juga gitu setelah, nanti kan, karena setelah materi ini kan, teman-teman ada waktu kurang lebih 7 hari ya, untuk membuat tulisan, dan saya harap teman-teman semua disini, ikutan kompetisinya, karena lumayan banget kan, ada hadiah uang tunainya, dan juga ada sertifikat ya, kalau teman-teman punya, menurut saya ya, bisa mengikuti program ini, dan bisa mendapatkan apresiasi, apa, memenangkan kompetisi, itu menurut saya salah satu nilai plus juga, menurut saya, karena, saya sendiri, jujur, memulai juga, dari, nanti, kealaman yang zero banget, untuk nulis, tapi kemudian, saya iseng-iseng ikut-ikut pelatihan, kayak begini, kayak teman-teman disini gitu, saya jujur, awalnya iseng banget gitu, saya disuruh bikin, waktu itu bikin karangan juga, dan kemudian saya kepilih, jadi kayak 10 penulis terbaik di workshop itu, dan disitu, kepercayaan diri saya naik gitu, oh jadi selama ini saya bisa nulis ya gitu, dulu karena saya gak pernah merasa, saya bisa nulis gitu, dan, ceritanya juga absurd banget lagi, cerita saya istihoroh waktu itu, saya istihoroh waktu itu, minta pilihan universitas, tapi ternyata, endingnya jadi lucu gitu loh, jadi saya waktu itu bikin agak sedikit komedi gitu, dan saya gak nyangka, kalau ternyata tulisannya bisa dipilih gitu, oke, tapi saya cek jamnya, karena udah agak waktunya mepen, mungkin saya next dulu aja ya, mohon maaf nih, gak bisa selesai excerpt class yang ini, oke, saya lanjutin dulu ya, ya, saya balik lagi ke teman-teman, saya balik lagi, maaf, maaf, slide-nya, ya, oke, saya lanjut ya, nah, saya melanjutkan lagi ke referensi, pastikan teman-teman, kalau saya jujur juga yang namanya nulis, perlu juga yang namanya referensi, atau contoh tulisannya kayak apa sih, nah, mohon maaf, ini ada kucing saya, apa, jadi, buku-buku yang bisa kita anggap ilmiah poler, udah banyak banget, cuma ini saya membuat list buku-buku yang, yang sudah saya baca, dan saya anggap ini masuk dalam ilmiah populer ya, memang beberapa bukunya saya baca dari penulis luar-luar, tapi buku ini ada versi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, ini contohnya karyanya dari Malcolm Gladwell, ini ada judul buku ini namanya Blink, ada juga David Goliath, ada Outliers, buku ini menurut saya bagus banget, karena dia membuat narasi tentang konsep-konsep, misalnya gini, Blink itu menceritakan tentang, sebenarnya manusia itu memiliki kemampuan untuk membuat judgment dalam tujuh detik, tanpa harus melihat keseluruhan, jadi ibaratnya, kalau dia tujuh detik mengamati sesuatu, dan dia harus mengamati itu lima belas menit, ternyata outputnya sama, ternyata ada penemuannya seperti itu, tapi di situ dia juga membuat narasi yang berseberangan, ternyata bisa juga judgment tujuh detik itu salah, tujuh detik itu ngaco gitu, kayak misalnya, mungkin terkait dengan isu yang di Amerika, tentang Black Lives Matter ya, tentang soal isu rasisme itu, jadi ternyata di situ dia membuat cerita, tapi dia menggunakan data ya, menggunakan beberapa data, tentang bagaimana polisi salah menduga, ketika melihat orang kulit hitam, Black American, ketika dia dari, jadi polisi lagi keliling gitu ya, lagi patroli gitu, terus dia melihat dari jauh ada orang kulit hitam, yang lagi masukin tangan ke saku jaket gitu, tapi si polisi itu udah keburu merasa menduga, ibaratnya suhu zon gitu ya, merasa dia mau ngeluarin senjata, mau nembakin dia, dan kemudian akhirnya mereka langsung buru-buru nangkep, padahal terus kemudian sempet baku hantam gitu ya, sempet pokoknya ricu gitu, dan ternyata akhirnya si polisi itu, karena dia mau membela diri, menembak si orang kulit hitam itu gitu, dan ternyata setelah, ya sangat sedihnya setelah si orang kulit hitamnya mati, mati ketembak, nah tadi cuma mengeluarin kertas gitu, mengeluarkan kertas, kertas, jadi bukan ngeluarin pistol atau apa, jadi ya itu bagaimana, buku ini tuh cukup sangat apa ya, membuka mata saya gitu, jadi ya tadi, judgment itu ya tadi bisa, untuk beberapa hal bisa akurat, untuk beberapa hal, untuk beberapa hal lagi bisa tidak akurat ya gitu, dan bukunya sangat membahas sesuatu-suatu yang menurut saya menarik untuk dikaji gitu, tapi dia juga menggunakan data-data dari penelitian, dan bukunya itu di bagian belakangnya ada sekian halaman info referensi gitu, terus kemudian buku dari penulis Indonesia ini mungkin teman-teman tahu ya, beliau salah satu semacam apa ya, pakar tentang transisi disruption ya, perubahan dari generasi ke generasi, Profesor Renat Kasali ya, beliau membuat beberapa buku, saya baca buku beliau, dan nanti kita akan ekserses dari tulisannya beliau, karena menurut saya tulisan beliau tuh tulisan yang sangat enak banget dibaca, untuk bisa dibilang orang-orang awam juga, atau enggak orang-orang yang, apa namanya, yang masih belajar kayak kita gini, yang masih sekolah gitu, bukunya ada self-driving sama disruptions, terus juga ada bukunya Yuval Noah Harari, kalau ini memang agak cukup berat sih menurut saya, tapi tetap dia bisa mempopulerkan sesuatu yang sangat ilmiah menurut saya, dan bukunya ini memang agak-agak membahas sesuatu yang sensitif sih, jadi mungkin kalau teman-teman baca buku Sapiens tuh, baca berapa halaman awal, menurut saya bukunya ini agak sensitif kalau dibahas secara umum di Indonesia gitu, karena itu memang udah membahas sesuatu yang lintas kultural ya, yang dia membahas agama juga, budaya, uang juga, dia kait-kaitkan semuanya gitu, tapi sangat berbasis ilmiah, karena dia juga profesor, si Yuval Noah Harari. Terus juga, selain buku ada tulisan-tulisan di rubrik-rubrik koran, salah satu yang suka saya baca tuh rubrik opini di Harian Kompas. Sebenarnya ada banyak banget sih, nggak cuma Harian Kompas. Dan yang terakhir, teman-teman bisa baca artikel-artikel di World Bank atau UN, atau organisasi development ya, di website-website. Oh, satu lagi, kalau teman-teman berkecimpung di dunia lingkungan, bisa baca artikelnya National Geography, itu banyak banget yang bagus menurut saya. Dan biasanya terupdate dia pakai hasil-hasil riset-riset yang umum digunakan gitu. Oke, salah satu pesan lagi untuk teman-teman di sini, kalau sebelum mulai menulis, jadi selain menulis itu, salah satu yang wajib banget harus teman-teman, bukan kuasa ya, perlu dilakukan juga, atau perlu dibangun sebagai habit adalah dengan membaca gitu. Karena saya percaya penulis itu pasti mempunyai kesukaan membaca gitu. Saya nggak tahu apakah ada yang jago nulis, tapi nggak pernah baca, saya belum pernah ya nemu gitu. Rata-rata teman-teman penulis saya, penulis-penulis idola saya, rata-rata mereka semua menyukai buku ya, suka baca buku gitu. Dan ini cara, menurut saya cara paling gampang sebenarnya. Cara paling, jadi ibarat kalau teman-teman mau masak, kalau, bukan masak ya, jadi kalau, ibaratnya cara mudah untuk meniru, bukan meniru tulisan, jadi misalnya kita mau membuat sebuah tulisan, tapi kita masih stuck. Kalau saya ya, kalau lagi stuck, saya baca gitu. Biasanya, proses baca itu, secara di bawah alam sadar itu, mendorong kita jadi lebih luwes buat bikin tulisan gitu. Saya sering banget, kalau lagi baca buku, tiba-tiba itu punya ide gitu. Makanya saya selalu, kalau lagi di kamar gitu ya, lagi baca buku, saya selalu siapin note kecil gitu. Karena suka tiba-tiba, oh iya gitu, oh iya ada ide menarik nih, akhirnya saya tulisin gitu. Dan saya sering banget, gara-gara baca, tiba-tiba, jadi nulis, jadi tiba-tiba jadi empat halaman aja. nggak disangka gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, oke, saya hari ini mau punya target nulis, oke, mari kita buka laptop, buka Word. Terus, kita natepin si Word itu. Apa ya? Nah, itu kan beda ya. Jadi kita perlu stimulus-stimulus untuk bisa mendorong kita mau menulis gitu. Nah, salah satu caranya adalah baca. Kalau saya, waktu awal-awal mulai menulis itu, saya perbanyak baca gitu. Meski saya ikut-ikut pelatihan, tapi sebenarnya teori-teori basic kayak, oke, ini struktur menulis kayak begini, apa, menurut saya, hanya porsinya ada, tapi tidak terlalu besar sisanya itu adalah eksplorasi yang kreatif gitu. Baca, atau nonton, dengerin orang, atau apa. Nah, ini salah satu tulisan yang sempat saya buat, baru dipublish bulan lalu, terkait dengan SDG. Jadi, saya memberikan kontribusi mewakili sebagai volunteer millennial, jadi, report ini didesain untuk organisasi PBB kerelawanan ya, jadi PBB itu punya namanya UN Volunteer, di situ mereka mengeluarkan report tahunan. Nah, di sini saya memberikan tulisan satu halaman, memang dituliskan dalam bahasa Inggris, tapi saya kadang, kalau untuk nulis Indonesia atau Inggris, bisa Indonesia dulu, diinggriskan, atau langsung Inggris, dan tentunya nulis ini, ada prosesnya ya, jadi nggak langsung, saya tiba-tiba langsung nulis, millennials are active volunteers for the cause they care about, jadi, saya bisa jadi nulisnya apa dulu, kemudian dibantu dengan editor, direvisi-revisi, dan akhirnya kita dapat final tulisannya gitu. Jadi, ini salah satu, menurut saya salah satu tulisan ilmiah populer ya, yang bisa dibaca, teman-teman. Nah, oke, waktunya sekarang 10.14, kita masih, ini sebenarnya ada satu apa ya, tulisan yang bisa, saya bisa katakan dia ilmiah populer, jadi, saya sebenarnya oleh mau ngajakin teman-teman buat eksersis, tapi kayaknya waktunya agak mepet, mungkin di sini saya bisa, teman-teman bisa baca secara, apa, baca cepat aja, ini sebenarnya terjemahan, jadi ada chapter di dalam buku originals dari Adam Grant, judulnya Pioneers and Settlers, jadi sorry pendatang itu terjemahannya Settlers gitu, jadi di sini, kalau teman-teman mungkin sudah baca, intinya, tulisan ini sebenarnya ingin membahas soal argumennya adalah gagasannya, apakah menjadi first mover atau orang pertama dalam melakukan sesuatu itu menentukan kesuksesan dibanding orang yang telat gitu, jadi ini menurut saya relevan banget sama misalnya gini, kalau saya menunda, kalau saya lulus S1, saya langsung sekolah, apakah saya akan lebih sukses ketimbang kalau saya menunda kerja dulu 5 tahun, terus saya sekolah lagi, apakah saya lebih tidak sukses gitu, jadi apakah kalau saya menjadi ibaratnya ya tadi orang pertama gitu, intinya bahasa Sundanya cepat-cepat gitu ya, lebih dulu itu membantu, ternyata di sini dia bahas, ternyata tidak, tidak semata-mata kalau kamu menjadi orang yang pertama menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu itu menjadi menjadi jauh lebih sukses dari orang yang baru buatnya nanti gitu, jadi kan kita seringkali diajarinnya, oh yuk, be the leader, jangan jadi follower, itu kan yang paling narasi-narasi yang sering banget beredar gitu kan. Mungkin beberapa hal memang perlu menjadi leader, tapi jangan juga stress pada, ya saya bukan leadernya, saya cuma pengikut hanya orang-orang kesekian yang baru mulai gitu. Nah, di sini dia buktikan gitu dari hasil penelitian kalau ternyata pionir-pionir orang-orang yang lebih dulu itu tingkat gagalannya lebih tinggi dibanding yang pendatang atau yang baru muncul gitu, yang baru orang-orang yang telat apa namanya terlibat gitu kan, jadi dia hanya sekitar 8 persen gitu. Ini mungkin bisa jadi satu contoh tulisan ilmiah yang bisa digunakan atau tidak. Oke, ini untuk komposi proses menulis, nah, kalau ada pertanyaan saya pengen menulis tapi mulai dari mana gitu, nah, ini yang bisa saya berikan gitu. Poin pertama yang bisa dilakukan adalah membaca. Dan kalau untuk tujuan menulis, jangan cuma membaca tapi bikin cerita. Jadi biasanya gini, kalau saya lagi baca buku, itu ambil tiga poin, ambil tiga hal. Pertama, apa yang disukai dari chapter itu yang kita suka, saya suka banget, dia ngebahas gini, yang kedua, fakta apa yang menarik, fakta apa yang menarik dari tulisan itu. Jadi ternyata fakta yang menarik adalah, misalnya disitu mereka ada 10 grafik, tapi kan kita nggak bisa ngambil semuanya. Ada satu grafik, oh saya pikir yang fakta menarik adalah ini. Nah, yang ketiga adalah, apa yang bisa di-share ke orang dan bisa relevan buat banyak orang gitu. Jadi dari poin itu, mana sih yang sebenarnya relevan untuk diketahui banyak orang gitu. Jadi, tiga hal itu aja sebenarnya cara kita baca mencatat dan itu bisa jadi dasar kita buat tulis. Kemudian lanjut ke diskusi karena nanti teman-teman akan kompetisinya berkelompok, perlu banget ya berdiskusi jadi jangan, oh saya punya argumen sendiri, udah lu ngikut aja lah gitu. Kecuali yang timnya ya, udah gue ngikut aja gitu, itu lain cerita ya. Jadi perlu diskusi ya untuk berbagi ide dan bikin kesepakatan apa yang mau ditulis gitu. Kemudian lanjut bikin draft dan diakhiri dengan editing. Nah ini, kalau teman-teman lihat ada presentasenya, jadi gini, kan nanti teman-teman menulis itu terbatas ya waktunya ya, karena ada deadline yang harus di-submit. Saya bisa ngasih saran, jangan berkutat pada satu aktivitas dan udah gak jadi gak maju ke step berikutnya. Kayak misalnya proses ngebaca nyatet jangan, misalnya nanti teman-teman tujuh hari, lima harinya cuma ngebaca nyatet tapi ternyata draftnya belum ada, belum sempat didiskusikan, bahkan di-edit pun belum gitu. Jadi, dibagi waktunya andai teman-teman punya 10 jam untuk membuat sebuah tulisan, dibagi aja, berarti dalam 10 jam, 2,5 jamnya untuk baca atau membuat cetan, 2 jamnya untuk diskusi, 4,5 jamnya untuk menulis draft, karena kalau saya selalu mengalokasikan waktu yang banyak untuk bagian nulis, karena nulis itu kan nanti ada stack-nya, ada bengong-nya, ada jedanya, nah itu harus dihitung juga. Jadi, bahkan penulis yang udah ulung pun dia mengalami yang namanya writer's block, atau dia kayak terjebak gitu loh, dia blank gitu, nah itu hampir dialami oleh semua orang gitu, dan menurut saya perlu mengalokasikan waktu nulis yang cukup banyak. Dan yang terakhir, tentu tulisan yang sudah kita buat, tidak langsung, oh, kita bikin, nggak kita baca dulu, nggak kita lihat, langsung dikirim, nah harus ada alokasi waktu buat editing ya. Jadi, kita baca ulang tulisan, dan lebih baik lagi kalau tulisannya dimitakan orang lain untuk baca, karena seringkali bias ya, kalau kita yang baca, oke, udah keren banget, perfect banget, saya sering banget kayak gitu, kalau bikin tulisan, wih, udah keren banget, padahal ternyata pas saya kasih ke teman saya, banyak banget yang salah gitu, banyak banget yang error-errornya gitu. Terus juga kesempatan buat memperbaiki diksi ya, atau pilihan kata, jadi mungkin teman-teman kan nanti akan membuat tulisan dengan kategori SDG, nah apakah kata itu familiar gitu, di dalam bidang itu gitu, apakah harus ada kata yang lebih baik gitu, yang bisa merepresentasi tulisan. Terus juga mengecek alur cerita ya, flow-nya kayak apa, apakah, apa, alirannya enak gitu, atau kayak ujuk-ujuk gitu. Kadang tulisan, kalau saya ngebaca draft orang itu biasanya seringkali permasalahan adalah suka ada tulisan ujuk-ujuk gitu, jadi paragraf pertama ngomongin apa, tapi nggak ada semacam transisi yang enak gitu, jadi tiba-tiba langsung bahas apa gitu, nah, itu juga editing itu membantu buat memperbaiki gitu. Dan tentunya, teman-teman, kalau, di sini asumsinya, saya asumsikan teman-teman belum pernah menulis, atau belum pernah membuat tulisan ilmiah populer, jangan takut, make mistake, malah saya sarankan, buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya, karena di situ akan menjadi ruang buat teman-teman bisa memperbaiki diri, dan, nggak ada rumus baku untuk membuat tulisan yang sempurna ya, kalau teman-teman dengar cerita, misalnya, penulis Harry Potter itu, J.K Rowling aja dia, naskahnya aja, ditolak puluhan kali, Agatha Christie ditolak puluhan kali, penulis-penulis yang sekarang namanya ada di Gramedia itu, itu dia mengalami banyak hal penolakan, banyak, ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin dia buat gitu. Dan saya boleh sarankan untuk teman-teman, lebih baik, bikin draft, meski nggak sempurna, daripada kertasnya masih kosong. Jadi, itu yang menurut saya wajib untuk membuat progres ya, karena kalau, gimana ya, sebenarnya draft masih kosong, nggak apa-apa, tapi, jangan sampai, ya tadi, nggak ada progres gitu. Terus kemudian, jangan terlalu terpaku pada awal nulis, jangan terpaku sama tata bahasa, sama hal yang kecil tuh, ibaratnya, lagi nulis, ini yang benar, titik koma, titik, titik dua, atau apa ya, Terus tiba-tiba, kita dua jam abis mencari, apakah pakai titik koma, atau titik dua, apa titik ini gitu. Jadi, menurut saya, itu bisa di bagian editing, yang penting, tujuan awal ketika mulai nulis tuh, mengeluarkan apa di otak teman-teman, menggabungkan dengan data-data ilmiah, nah, langsung mencari, kelogisannya dulu, ibarat nanti, tata bahasa, tata bahasa tuh grammar ya, grammar yang mungkin masih kurang bagus, apa itu, menurut saya, bisa di, apa, dibahas belakangan. Nah, untuk struktur tulisan, tulisan itu, kalau menurut saya, di karya ilmiah populer itu, lebih bebas dibanding, karya ilmiah murni ya, kalau ilmiah murni kan, teman-teman mungkin udah belajar di kampus, dan nanti besok juga teman-teman, belajar dari Mbak Ulfah ya, dan nanti bisa eksplor lebih banyak di situ, kayak semacam ada pendahuluannya, metodologi apa, nah seperti itu, nah kalau di sini, kita sebenarnya enggak ya, kalau di ilmiah populer itu, tidak, tidak ada semacam aturan, resmi, baku, harus begini-begini-begini, karena ya, bicara soal kreatif ya, menurut saya, kalau dibatasi, justru malah jadi tidak kreatif, kalau menurut saya, karena, udah definisi kreatifnya, kita udah dibebaskan untuk membuat format, tapi tentu formatnya, biasanya, yang paling dasar adalah, yang tadi ada pendahuluan, tentunya isi dan penutup, ini yang paling gampang sih sebenarnya, karena, misalnya pendahuluan isi, tapi tidak ada penutupnya, mungkin emang agak aneh, atau, tiba-tiba langsung ngomongin isi, enggak ada intronya juga aneh kan, jadi, menurut saya ini standar paling, 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 umum gitu, oke, saya next-next lagi, nah, untuk step-by-stepnya, mungkin ini saya skip aja, ini hanya step-by-step, teman-teman bisa buat, nanti akan, kita berlatih, di eksersisnya, oke, kita masuk ke, eksersis, untuk, kreatif writing ini, sebelumnya, saya mau tanya dulu, ada pertanyaan, sebelum saya mulai ke, sesi eksersisnya, baik, silakan teman-teman yang, ada pertanyaan, boleh disampaikan, terima kasih waktu, kurang lebih 10 menit deh, nanti juga sambil eksersis, kita, boleh tangan jawab juga gitu, tapi mungkin terkait dengan materi, atau mungkin, sembari teman-teman, menyiapkan pertanyaan, ini juga ada informasi, menarik dari Panitia, teman-teman, ini Panitia juga menyiapkan, doorways, jadi sambil mendengarkan materi, dari Kak Anissa, bisa juga, sambil foto, ataupun screenshot, kegiatan hari ini, dengan di upload, oh iya benar-benar, boleh tag saya juga ya, Anissa Potter ya, boleh, ini ada Kak Anissa, yang di nama, Zoom itu sudah sesuai ya, Kak Anissa ya, Yes, ya betul, kita di mention juga, Anissa Potter, kemudian mention ke webinar, kautan IPB, dan IPB official, nanti akan mendapatkan, hadiah menarik dari Panitia, silahkan yang ada pertanyaan, boleh langsung, ini materinya menarik banget ya, ini secara detail, dan terperinci, disampaikan oleh Kak Anissa, silahkan teman-teman, ya boleh teman-teman, saya beri, pertanyaannya boleh di chat, boleh, atau mau bertanya langsung, oh iya chat boleh, betul-betul, chat boleh, kalau, apa, ngomong boleh, halo, halo, halo Kak, mau nanya, halo, silahkan, Gilda ya, iya sih, iya sih, oh iya sih, maaf, oke, iya baik, iya sih, pertanyaannya, aku kan sering pengen nulis ya, tapi, pengen nulisnya tuh, ilmiah populer, tapi, waktu udah jadi kok, tetap jadi kayak cerita aja, padahal datanya tuh udah ada, gimana sih, caranya, setelah kita tuh, datanya tetap kuat, tapi tetap, populer gitu, tetap, bahasanya ringan, gitu, ya, jadi biasanya gini, setiap orang tuh kadang punya kecenderungan, apakah dia terbiasa menulis kaku ya, kaku tuh, bukan kaku, sorry, formal ya, formal, tapi kalau ketika harus menulis yang informal ya, yang justru yang lebih santai, malah berat, karena terbiasa mungkin membuat paper ilmiah, tapi kalau saya dapet, saya tangkap dari kamu, mungkin kamu apakah, terbiasa menulis informal, tapi ingin membuat itu lebih ilmiah atau apa, terasa kok masih kurang gitu, nah, kalau, saya bisa, mungkin, apa ya, bisa memberi komen, tulis, jadi gini, sebenarnya tulisan informal itu tidak apa-apa loh, kalau nanti kita eksersis nih, ada contoh tulisan yang kelihatannya informal, tapi ternyata dia ada menyebutkan, data-data ilmiah gitu, apa namanya, tentu kalau, apa namanya, kalau nanti kamu misalnya menuliskan lagi, lebih baik, membuat apa, nah tadi, kamu juga bilang, sepertinya tidak terlihat ilmiah, nah itu juga perlu, yang namanya mengecek ke orang lain juga gitu ya, jadi, kadang kan kita juga berbasis feeling ya, kita menentukan, tulisannya kok nggak bagus, bukan nggak bagus, kok tidak terlihat tidak ilmiah, nah itu ada baiknya, mungkin kamu minta, masukkan ke teman, atau ke dosen, atau pokoknya ke orang yang punya pengalaman di bidang akademik, menentukan tulisan kamu gitu, karena tadi tulisan itu memang bisa dibilang, sesuatu yang sangat relatif gitu, ada yang mungkin misalnya, kan ibarat kalau tolong baca buku, ada yang cocok baca bukunya Andrei Hirata, tapi ada yang, ah saya kurang masuk, nggak oke gitu, tapi ada juga yang suka bukunya Tereli, tapi ada juga yang nggak gitu, dan banyak juga penulis yang merasa tulisannya tidak bagus, tapi bukunya sudah melegenda, sudah ada di mana-mana gitu, jadi apa namanya, banyak juga ibaratnya kayak banyak banget pelaku-pelaku seni itu ya, kayak aktor atau aktris, itu ada juga yang tidak mau nonton filmnya dia sendiri gitu, karena dia mungkin kayak ngerasai jelek atau apa gitu ya, padahal kita secara penonton, atau pecinta film, dia penuh udah keren banget actingnya, atau pokoknya tulisannya udah bagus banget gitu, jadi kalau saya bisa saran sih, kalau perasaan merasa kurang bagus, mungkin perlu juga minta validasi dari teman-teman gitu, kira-kira apa gitu, jadi karena saya pun juga nulis, misalnya saya merasa ini kok kurang gitu, dan tergantung tujuan tulisan kamu juga, tulisan kamu ini untuk di-post di mana, atau misalnya kayak tadi, saya bikin tulisan untuk UN Report, pasti kan tentunya harapannya untuk report itu dibaca oleh orang-orang yang ikut di pertemuan itu, makanya perlunya editor gitu, editor itu yang mungkin mengerti, oh ini report ini harapannya seperti ini, nah dia akan memperbaiki kata-katanya seperti apa gitu, tapi menurut saya wajar kalau masih merasa belum sempurna kayak gitu, minta orang buat review gitu. Semoga menjawab ya, yesy ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Nisa mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Satu pertanyaan lagi deh, sebelum kita masuk ke eksersis. Oh, ada pertanyaan dari Liliana. Kak, saya mau nanya, bagaimana cara mengatasi stuck saat menulis atau writer's block? Stuck itu adalah, aduh saya itu lupa, saya nonton TEDx, jadi memang pada dasarnya kita itu tidak bisa melakukan satu hal yang sama terus-menerus gitu. Ibaratnya kalau, saya kasih contohnya apa ya, kita itu kan procrastinator ya, jadi hobinya suka penunda-nunda gitu kan. Jadi misalnya kita lagi nulis, terus kayak, ih tiba-tiba ini ada video, misalnya kayak saya ada video BTS baru keluar, saya nonton aja gitu. Sudah aja abis itu lupa kan tulisan saya gitu kan. Biasanya, stuck itu, butuh stimulus yang lain gitu. Jadi kalau lagi stuck, justru jangan dipaksa nulis. Saya pernah misalnya lagi stuck, saya paksa nulis, itu menurut saya tulisannya jelek banget gitu ya. Jadi kayak, ini apaan sih gitu. Jadi terlalu memaksa gitu. Tapi setiap orang itu punya, punya cara masing-masing untuk mengatasi writer's block. Tapi kalau saya, itu dengan menstimulus lagi, kalau lagi stuck nulis, itu saya tinggalin tulisannya ya, benar-benar saya tinggalin. Apa saya makan dulu, jangan-jangan saya lapar. Jadi stuck itu karena lapar gitu kan, karena belum keisi perutnya, atau saya kurang minum, atau mungkin butuh ngopi, atau mungkin perlu stimulus pikiran gitu. Kalau saya biasanya baca sih. Baca, misalnya baca buku yang lagi saya baca, terus tiba-tiba lagi gini, oh iya ya, ini padahal bisa gini gitu. Jadi kita nemuin alur di saat itu gitu. stuck itu normal, jadi jangan takut. Dan itu kenapa, untuk mengatasi stuck yang terlalu lama, menulisnya jangan mepet-mepet gitu. Makanya deadline-nya, misalnya deadline lomba ini tanggal 26, baru mulai nulis tanggal 25 gitu. Karena nanti, akan kepaksa kan. Jadi larinya, ah udahlah yang penting ke-submit gitu. Kan biasanya kayak gitu kan. Ah udahlah apa aja gitu. Nah tapi kalau kita udah dari, let's say mulai besok nih teman-teman mulai nulis, bikin draftnya, tapi tiba-tiba lagi stuck nih hari Selasa. Ya rabunya off sebentar, baru mulai lagi misalnya Kamis kayak gitu. Jadi intinya, alokasikan waktu stuck itu di dalam proses nulis, dan itu normal gitu. Jadi, lakukan hal-hal yang kamu suka aja. Misalnya ngecek, tanaman yang lagi kamu, lagi yang kamu tanam gitu kan. Mungkin kamu lagi nyiram-nyiram dulu gitu. Pokoknya, mengeluarkan isi-isi pikiran dulu, baru nanti ketika ngeliat tulisan lagi, fresh lagi, dan ngeliat tulisannya juga bisa jadi beda. Mungkin lagi stuck gini, kita bener-bener ngerasa mentok, tapi kalau udah ngelakuin yang lain-lain, pas ngeliat lagi, oh ini kayaknya, bisa ditambah ini nih gitu. Akhirnya lanjut lagi gitu. Oke. Mungkin bisa membantu ya. Terima kasih. Baik, lanjut ke berikutnya, atau ada... Oke, mungkin saya langsung ke eksersis, tapi ini ada pertanyaan, saya termotif, bukan pertanyaan sih kayaknya, saya termotif, dibilang Ustadz Somat untuk membuat biografi. Kami tak tips untuk, dari masker. Saya ceritakan dari sekolah TK, sampai, saya termotif, saya termotif, dibilang. Maksudnya, membuat biografi untuk Ustadz Somat gitu ya, maksudnya? Bukan. Jadi beliau termotifasi bagaimana membuat biografi seperti Ustadz Abdul Somat sepertinya. Biografi siapa nih? Iya, tapi bingung mau mulai dari mana sepertinya Kak Anissa. Kalau bingung mulai dari mana, itu bisa lihat dari komposisi proses nulis yang tadi saya kasih, mulanya dengan membaca dulu, mengumpulkan informasi biografi orang itu, terus tuangkan sendiri apa yang dari kita kumpulin. Jadi kalau ibaratnya bingung mulai dari mana, silakan cek slide yang tadi ya. Jadi mulainya adalah dengan baca, mengumpulkan informasi, lalu mulai ini. Jadi, pokoknya kalau saya sih jujur, mulai nulis itu, mulai nulis itu, mulai aja gitu. Jadi, proses nulis itu adalah proses melawan ke diri sendiri sebenarnya. Nanti pas nulis kan, teman-teman lo sih ada di dalam inner mind itu, wah, lo nggak bisa nulis, di tulisan lo bakal jelek, misalnya gitu ya. Ya apa, emang lo berbakat apa nggak gitu. Biasanya kita di dalam pikiran itu, wah, dihantui kayak gitu kan. Kalau saya tuh bener-bener berusaha melawan apa yang dipikiran saya, ketidakpedean, mungkin merasa tidak bisa nulis gitu. Pokoknya, saya buang, saya tulis dulu. Pokoknya, apa yang keluar, keluar aja gitu. Nah, ini nanti kita latih nih, untuk sesi pertama nanti latihan, kita latih untuk gimana caranya ngeluarin-ngeluarin apa yang ada di benak kita gitu. Kayak gitu. Oke, saya langsung masuk. Oh iya, Mas Uli, saya mau mengkliarkan kembali, jadi Mas Gata tadi yang disampaikan oleh Kak Anissa, bahwa tadi untuk mulai dari mana, yaitu dengan step yang tadi disampaikan oleh Kak Anissa, terus kemudian kalau untuk menuliskan mulai dari TK ataupun SD sampai dengan sekarang, itu nanti bebas tulisannya mau dibuat seperti apa yang mau diceritakan, tapi untuk cara memulai, tadi sudah dijawab oleh Kak Anissa. Siap, Kak Anissa silahkan dilanjutkan. Oke, kita masuk lagi ke teman-teman disini, saya mau cek ini dong, cek ibaratnya cek kondisi, checkpoint. Jadi, boleh dong teman-teman, boleh kasih reaction jempol kalau bisa dibilang apa, artinya ready untuk ke exercise, boleh dikasih jempol. Oke. Riza sudah siap ya, silahkan. Wow, Riza, Hani, kemudian Rian juga sudah siap, iya, oke. Sip, saya lihat sudah mulai ngasih jempol, berarti masih tune in ya, moga-moga masih mau belajar. Jadi, teman-teman, nggak perlu takut untuk memulai membuat tulisan, dan apa namanya, intinya gini, tulisan itu memang gini, tidak semua orang menuliskan, kalau saya bisa bilang. Biasanya ada yang menulis kepepet, mungkin misalnya nggak biasa menulis, tiba-tiba disuruh misalnya dosen gitu ya, nggak biasa nulis, tiba-tiba harus membuat paper, kan jadi kepaksa gitu. Sebenarnya memang paksaan itu adalah sesuatu yang, salah satu alat yang ampuh ya, untuk kita memulai menulis gitu. Teman-teman pasti punya dasar alasan sendiri kenapa ingin menulis gitu, tapi kalau saya bisa bilang nulis itu sebenarnya skill yang menurut saya perlu ada, karena kan sekarang kita bertempur sama yang namanya robot atau apa ya, menurut saya nulis itu nggak bisa dibuat sama robot gitu, tapi kalau ibaratnya harus membuat teh kopi mungkin robot bisa, tapi kalau nulis itu sesuatu yang berada di pikiran dan itu menurut saya nggak bisa digantikan. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri, itu kenapa kalau teman-teman baca buku, beberapa buku, nggak ada kan yang sama gitu, misalnya oh bukunya si siapa, saya misalnya contohnya, bukunya Ikan Natasha ya, mungkin buku novel itu, mirip nih sama cerita bukunya Dewi Lestari gitu, beda kan, beda, dan kita nggak bisa bilang bukunya mana yang bagus karena sedua-duanya mempunyai cerita makna tersendiri buat hidup kita gitu, jadi menariknya di dunia kreatif ini, menurut saya perbandingan, comparison itu sangat tidak relevan gitu, ibaratnya kalau saya harus bandingin tulisannya siapa siapa, nggak bisa gitu, karena kita kan melihatnya konteks cerita kan, melihat isi ceritanya itu, oke, saya balik lagi share screen, kita akan mulai eksersis, nah sekarang yang saya minta ke teman-teman adalah tolong siapkan secari kertas atau apapun itu post-it kayak gini atau pokoknya buku yang biasa buat ngoret-ngoret, di sini kita mau, saya mau ngajak teman-teman untuk melakukan eksersis tiga hal ini dulu ya, yang pertama adalah spill your thoughts atau keluarkan isi pikiranmu, ini sendiri-sendiri, bukan kelompok, insya Allah akan dalam waktu 20 menit, kemudian berikutnya ada membaca dan menganalisa tulisan, kemudian terakhir kita akan melatih untuk membuat gagasan hide dan kerangka tulisan. Saya next lagi ke eksersis pertama, oke, ini spill your thoughts atau keluarkan isi pikiranmu. Sekarang saya minta teman-teman udah ready, pulpen dengan catatannya, di kertas itu silahkan tuliskan apapun itu, bentuknya kata ya, jadi tulis sebanyak-banyaknya tentang kesukaan teman-teman, hobi atau kejadian yang baru-baru ini terjadi dan nggak bisa dilupain atau perasaan hari ini dan kata itu bebas, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata pun bebas terus atau merek kesukaan atau nama orang yang lagi diingat gitu ya, kali aja gitu ya, lagi ingetin seseorang gitu, terus aktivitas yang baru dijalanin, misalnya habis sepedaan, bisa tulis bersepeda, terus atau berita-berita yang baru dibaca dan terniang-niang gitu, apapun itu atau lagi teman-teman disini lagi penelitian, lagi, apa, feel, apa namanya, lagi, sorry, lagi, observasi lapang gitu ya, terus lagi, lagi mengingat satu kata gitu, ini ingat terus, nah, atau apa aja yang menurut teman-teman penting dan pengen dikeluarkan, tuliskan di situ, saya kasih waktu 10 menit dan boleh pakai bahasa formal atau informal asal ini ya, bukan kata kasar atau kalimat yang mengandung Sara. oke, saya berikan kesempatan buat teman-teman menulis dulu dalam 10 menit, waktu dan tempat dipersilakan. ada yang nanya itu ke satu paragraf ya, Kak. ini saya kalau share screen gini enggak bisa ngelihat chat ya, sebentar saya lagi cari, oh ini nih, maaf, maaf, oke, sip. Oke, nggak satu paragraf, jadi, apapun, misalnya kalau saya nih, misalnya saya nulis, misalnya kalau saya nulis, apa aja nih, saya nulis janji jiwa, terus saya cemas, terus apa lagi, ini saya juga sambil ini ya, jadi saya kayak nulis gini nih, apa aja bebas, saya nulis, sorry tuh, saya nulis janji jiwa, terus saya nulis cemas, ini saya kepikiran mau order kopi gitu, makanya saya nulis janji jiwa. Jadi bukan tulisan berurut paragraf ya, jadi tulisan acak, ibaratnya, keluarin aja semua yang ada di pikiran teman-teman saat ini. Oke, sip. Kita biarkan hening aja kali ya, nggak perlu dikasih musik. Atau dikasih musik nih, Mas Suli. Boleh nggak, Bapak, biar lebih fokus. Oke, kita ada waktu 10.39, mungkin kita 10.45 kali ya, saya cek lagi untuk ini. Kalau ada yang masih mau nanya, boleh ya. Ini saya sambil mantau teman-teman di sini, buat apa, mantau grup chat. Ya, langsung di chat saja lagi yang belum paham mungkin ya. Oke. Sebanyak-banyaknya ya, saya harap teman-teman bisa nulis minimal 10 deh. Minimal 10. Benar-benar keluarin deh, keluarin aja apapun itu. ibarat kalau teman-teman mau posting feed, mau posting Instagram gitu, pasti kan lagi kepikiran apa kan, di caption gitu kan. Kadang fotonya apa, captionnya apa gitu kan. Ujung-ujungnya tulisannya no caption needed gitu kan. Kata, kata, kata. Ini mas atau mbak ya? Mbak Riza, kata. Jadi saya mau nulis, kaji-jiwa, cemas, kopi. Nintendo. Kemarin saya ngeliat Nintendo. Terus. Atau kata kerja, boleh. Bertani. UKM. Oke, ada pertanyaan ya. Ini saya sambil jalan-jalan nulis. Ini ada pertanyaan nih. Dari Ananta Widi Raihan. Saya tentang pengalaman kakam jadi science communicator team. Saya merasa Indonesia masyarakat belum begitu melek literasi. Oke, jadi waktu pengalaman saya jadi science communicator itu, karena saya basicnya itu di, saya kan game designer ya. Jadi saya bikin organisasi social enterprise. Di sini kita merancang permainan-permainan edukasi untuk membuat anak-anak memahami isu-isu yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Jadi saya merancang permainan namanya Eko Fanopoli. Dan game itu tujuannya kita pengen membahasakan perubahan iklim ke bahasa yang lebih bisa diterima anak-anak. Nah, itu kenapa kita nyebutnya science communication, kan? Kayak gitu. Nah, waktu itu di luar dari saya bersama organisi saya, saya pernah jadi team science communicator sama satu lembaga Indonesia-Jerman. Jadi kita ingin membuat, memfamiliarkan tentang isu sawit untuk anak SMA, gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya diminta untuk, kan team itu tuh ada peneliti-peneliti, kan? Peneliti-peneliti yang membuat riset-riset. Nah, riset itu dikumpulkan dan kemudian dibahasakan menjadi lebih simpel dan dipahami orang, dipahami orang-orang, anak-anak, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih sebenarnya membahasakan, gitu. Dan science communicator itu memang benar, memang masih belum banyak ya profesi seperti ini dan dengan melihat potensi 267 juta, 260 sekian juta orang Indonesia yang tentunya pemahamannya beda-beda. Dunia science communication ini menarik untuk di-explore, gitu. Itu kenapa sebenarnya saya mutusin S3. Bila S3 di bidang ini sebenarnya buat berkecimpung lebih banyak di situ, gitu. Jadi saya belum sekolah, sebenarnya belum sekolah secara resmi, jadi saya korban corona sebenarnya. Jadi harusnya saya April berangkat, tapi karena tidak di-band paspor Indonesia nggak boleh masuk ke Jepang, akhirnya saya di-block tidak boleh masuk ke Jepang. Jadi akhirnya saya disuruh belajar online dari rumah dulu sebelum berangkat ke Jepang. Jadi ya minta doangnya semoga dimudahkan. Oke, kalau mau tahu lebih tentang Ekovan bisa dilihat di mana, Kak? Saya kasih website-nya ya. www.ekovan.id Atau Instagram Instagram Ekovanopoli Oke, itu website kita sama Instagram-nya boleh di-visit. Oke, saya boleh minta cek jempolnya sekali udah semuanya membuat, mengeluarkan. Ini nggak boleh dibatesin ya, nggak boleh, ih saya pengen abis ini, tapi takut ah gitu. Nggak boleh, jangan gitu ya. Boleh saya cek jempol teman-teman di sini apa udah semua sudah nulis? Oke. Boleh saya minta jempolnya biar saya bisa lanjut ke sesi berikutnya? Oke, saya lihat jempolnya masih sekitar delapan. Oke, yes. Saya boleh tahu nggak yang punya blog di sini atau punya Tumblr udah di ini ya di band ya, nggak bisa. Mau yang punya blog atau yang punya platform nulis yang udah mulai punya udah punya iseng-iseng bikin sendiri terlepas dari kontennya apa, boleh jempolnya nggak yang kira-kira punya ini? Saya pengen tahu juga. Oh, punya blog. Oke, Riansa Putra. Good. Oke, Putri Rahayu juga punya. Oh, banyak yang punya ternyata ya. Oke. Wah. Ya, saya rasa blog itu sesuatu media yang paling murah, paling gampang untuk mengasal tulisan teman-teman. Jadi, yang udah punya blog di apa ya, diaktif, mungkin diaktifkan. Rajin lah membuat tulisan, gitu, terus. Oke. Saya nemuin ada beberapa yang udah punya nulis blog. Oke, saya mungkin langsung saja melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi, untuk Still Your Thought ini, sebenarnya saya pengen minta teman-teman buat apa sih yang ada di pikiran teman-teman. Kadang tuh, seringkali kita tuh punya banyak sesuatu hal yang ada di pikiran, tapi nggak bisa tercurahkan, gitu. Bisa tercurahkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk notes, apa, tulisan, gitu. Sebenarnya gagasan ide kan muncul dari pikiran kita. Kira-kira coba teman-teman amati notes yang ada di, yang tadi yang udah ditulis, random itu. Yang disini yang paling banyak, berapa, kira-kira? Eh, karena ini eksersis, silahkan teman-teman boleh on-in, apa, di on-in jika harus ngomong, gitu. Jadi, on, ngomong, terus mute lagi boleh, gitu. Jadi, nggak perlu harus silent, gitu. Jadi, biar saya nggak sendirian juga di sini. Kadang, agak-agak gimana, gitu, kalau pesertanya hening, gitu. Sebelas, Kak. Woy, 16, oke. Care to share? Mau berbagi apa-apa aja? Kalau saya, sebelas, Kak. Sebelas, oke. Oke, banyak juga ya, sebelas. Oke, saya pengen sebenarnya meminta, pasti kan badan lu sih banyak nih ya, ada 11, ada 15, ada 20, ada mungkin 30, atau yang terbanyak ada nggak di sini? 30, ada 30. Kalau 30 ada, boleh. Jadi, di sini saya meminta teman-teman buat ngambil dari semua yang udah ditulis, ambil tiga kata yang kira-kira bisa menjadi kata kunci buat imtain gagasan ide teman-teman. Dan, apakah ketiga kata tersebut punya benang merahnya? Kalau nggak, juga nggak apa-apa. Misalnya, kalau itu random nggak nyambung, tapi, terus kemudian kira-kira ada tiga kata tersebut, apakah ada, bisa dikaitkan dengan satu tema SDG. Mungkin teman-teman perlu membuka lagi, kalau mungkin lupa ya, lupa sama poin-poin SDG, bisa balik ke slide yang awal itu. Lihat. Oke, ini ada yang sharing nih. Iya, saya minta semua peserta sharing ya, tiga kata yang kalian pilih, yang bisa mungkin bisa menjadi gagasan ide teman-teman. Langsung dituliskan di chat box aja ya. Langsung aja ditulis, ini saya lihat ada 60 ya, harusnya, saya bisa expect ada 30 yang 30 setengahnya lah gitu, kalau ada gitu. Ini pedang dud nyanyi bahagia, oke. Ini menarik loh. Tulang ikan laboratorium optimis, business uang happy. Hiking, capek, overthinking. Tuh, ini juga menarik nih. ini saya kalau boleh lihat tiga kata kunci teman-teman, ini sebenarnya sangat sekali terkait ya. Kayak makan, kebijaksanaan, budaya. Makan sama budaya. Nah, itu kita bisa ngelihat, kalau, nanti saya buka lagi ke ini ya, ke eksers, ke apa, ke poin SDG, maaf, maaf, sebentar. Nah, makan, kebijaksanaan, budaya. saya kepikirannya ini masuk poin tanpa kelaparan. Tapi ini kita bisa munculin lagi dari tiga kata ini. Apa yang mau diangkat? Budaya makan, apakah misalnya memunculkan ketahanan pangan dimulai dari budaya berbagi makanan di desa-desa misalnya gitu. Nah, itu nanti saya harap teman-teman bisa mencari apa ya kira-kira dari kata kunci Indonesia ini, dangdut, nyanyi bahagia, ini bisa masuk ke kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi, bagaimana pengaruh musik lokal dangdut bisa memberikan efek kebahagiaan, memberikan efek hormon serotonin gitu ya, atau apa gitu. Tulang ikan laboratorium optimis ini kayaknya lagi penelitian nih. Ini anak penelitianan nih kayaknya. Jadi, apa namanya, bisa dikaitkan juga kalau mungkin ngomong tulang ikan ya, tulang ikan optimis, mungkin saya belum dapat temunya, tapi kalau bicara tentang tulang ikan, apakah fungsi tulang ikan ini bisa membantu menguatkan, bisa menjadi sumber energi bersih, misalnya ternyata ini ya. Misalnya ini bisnis uang happy, ini kelihatan banget nih, cuan-cuan club nih kayaknya. Wah, kalau bisnis uang happy, tanpa kemiskinan ya, masuk kategorinya. Jadi, bisa di hiking, capek, overthinking. bagaimana menyikapi sikap overthinking dengan cara hiking, misalnya kayak gitu. Nah, mungkin bisa di eksplor juga tuh sekarang. Ini menarik loh untuk tadi kata kunci yang disampaikan Siti ini. Sekarang lagi trend kan sejak pandemi muncul habit-habit baru ya. Kalau teman-teman bisa lihat, sekarang orang pada sepedaan ya, pada beli sepeda yang sampai heboh, berhentun, sold out di luar negeri. Ini kan muncul dari habit, muncul perilaku baru. Orang yang awalnya jarang sepedaan jadi sepedaan gitu. Kalau saya jujur, saya sejak pandemi malah jadi suka hiking. Karena benar, ini buat mengantisipasi sikap overthinking dan kelamaan di rumah gitu. Karena akhirnya saya hiking, jalan, dan ternyata ngasih efek. Ini menarik juga loh buat jadi bahan tulisan. Tenggelam kolam perenang, rekreasi. Ya Allah, ini kayaknya ini punya kejadian. Ini juga bisa nih bagaimana menyiapkan fasilitas umum seperti kolam perenang untuk mengatasi ya mengurangi bahaya apa untuk anak-anak misalnya. Konteksnya untuk anak-anak supaya bisa ini gitu. Senang animasi gambar. Nah, ini juga bisa dikaji tentang dunia-dunia animasi. Bagaimana sekarang animasi menjadi fokus utama konten. Sekarang kan orang fokus pada creating content ya. Netflix semua pada bikin konten karena orang semua pada di rumah kan. Jadi, nggak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi, larinya langganan Netflix, langganan TV kabel, terus mulai nonton-nonton gitu. Karena ada data pengguna Netflix itu langsung legit setelah pandemi mulai kan. Jadi, orang jadi mulai nonton Drakor yang paling menurut saya salut sama drama Korea. Dia lah. Dia mungkin juga nggak berencana ya. Nggak berencana mengedarkan karena alasan pandemi. Kalau teman-teman tahu film Crash Landing on You ya, Drakor itu, mereka kan keluar di bulan Maret tuh. Itu langsung rame kan? Orang yang awalnya dari nggak nonton Drakor jadi nonton Drakor gara-gara munculnya si Crash Landing on You itu gitu. Jadi, menurut saya ini menarik juga buat teman-teman kaji buat jadi bahan tulisan bagaimana potensi misalnya bisnis konten dalam masa pandemi ini gitu. Nah, olahraga bosan pandemi ini juga bisa terkait ya. Deadline capek katolkari. Ini mahasiswa banget. Jadi, ya, nggak cuma mahasiswa semuanya ngantung kering, semuanya juga pelaku usaha kayak saya juga semuanya ngantungnya kering juga gitu karena perubahan-perubahan model bisnis yang terjadi gitu. Ekoteknologi, inovasi konten, nah ini juga menarik buat melihat potensi-potensi ke depan ya. Oke, saya ini masih baca terus. Saya sambil cek waktu ya. Mohon maaf nih bila mungkin nggak bisa di-review semuanya. Tentikan National Geographic volunteer lombok, tugas challenge materi, kebakaran hutan, COVID saya mahasiswa. Menanam sayuran, biodiversity, bersihin rumah. Nah ini, tiga ini aja udah bisa dilihat kata kuncinya, ya, activity yang dilakukan saat tidak bisa kemana-mana gitu. Atau bagaimana memunculkan rasa senang dari menanam sayuran, bersihin rumah gitu kan. Volunteer holiday, tari. Tari itu maksudnya tari, menari ya maksudnya ya. Oke, tari. Oke, ingat berdebar, berdebar kesal. Menarik nih, menarik. Target waktu foto kusyoner tempat sampah peta, silahkan rute angkutan, bak sampah. Oke, ini juga banyak. Coba dicari titik ini. Alam hiking, sunset, saya mungkin akan baca ini aja. Numpuk semuanya dokumen, numpuk semuanya dokumen. Oke. aku kehutanan, aku kehutanan kak. Jadi aku kehutanan dan kak apa gimana. Alarm belajar insomnia. Overthinking membuat insomnia dan mengganggu belajar. Gunung adventure jauh. Bersyukur air mata senyuman. Nah, ini juga menarik nih bagaimana perilaku orang. Jadi, saya sempat nonton dokumenter apa satu ini. Ternyata efek dari pandemi ini mungkin orang secara finansial kena imbas ya. Ibaratnya penghasilan dipotong, penjualan turun apa. Tapi, di satu sisi itu adalah dari pandemi ini orang jadi bisa ngatur mana yang penting, mana yang nggak penting untuk spending gitu. Jadi, misalnya selama ini saya kebanyakan ngeluarin duit gini padahal dipikir-pikir saya bisa hidup, bisa survive gitu. Nah, itu juga menarik buat jadi bahan tulisan ya untuk teman-teman. Dan itu bisa terkait dengan menurut saya tentang kalau tentang ini ya kehidupan sehat dan sejahtera atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau teman-teman bisa kita bisa menyadari kalau gila ya pandemi ini UKM, sektor UKM jatuh. Bayangin kalau UKM itu padahal mengandalkan customer yang kayak kita-kita gini kayak teman-teman mungkin saya akan alumnipb teman-teman IPB di sini melihat bagaimana bara itu bara bateng usaha-usaha makanan bergantung sama teman-teman semua gitu. Bayangin kalau teman-teman nggak beli makanan di situ apa mereka nggak bisa hidup kan. Menurut saya itu juga bisa jadi ide menarik buat ditulis. feeling dunia mukbang belajar fokus ambisius rumah pantai kelapa tungguan alam nyaman botanical illustration business hiking cemas tugas challenge peta sampah rut oh ini oke sama tadi ya. Oke, ini saya lihat udah banyak banget tulisan yang muncul dari teman-teman. Intinya dari eksersis ini teman-teman berkomunikasi sebenarnya sama diri sendiri juga. Jadi tulisan itu kan sebenarnya refleksi cerminan teman-teman ya. Jadi teman-teman tulis semuanya terus melihat oh ini ya ternyata ada yang ada di pikiran saya ya. Saya nulis nih kopi, cemas, nail degrasse, Nintendo, bertani, UKM, perilaku. Nah karena ini kan random thought saya pikiran random saya tapi kalau saya bisa ngarahin ke tulisan misalnya saya lihat ada kata Nintendo terus ada kata cemas saya pikir oh iya gimana apakah dengan bermain game menggunakan Nintendo bisa mengatasi rasa cemas saya atau bisa juga memilih satu kata aja gitu. Nintendo saat ini saya langsung bayangin saat ini Nintendo penjualannya berapa ya mengingat orang pada di rumah gitu. Terus saya lihat ada game di Nintendo yang bagus banget misalnya iya saya pengen coba main gitu saya penasaran kan curious gitu jadi pengen tahu kayak apa. Oke sebelumnya terima kasih nih untuk eksersisnya saya terima dengan baik dan menarik-menarik semua teman-teman artinya teman-teman bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran teman-teman dan di sini teman-teman saya harap tulisannya jangan dibuang apa orat-oretannya tetap di keep siapa tahu nanti buat dipandangin lagi atau mungkin ditambahin boleh loh ditambah-tambahin nanti dilihatin lagi oh saya di bawah alam bawah sadar saya saya ternyata lagi memikirkan ini gitu. Nah ini nanti dasar ini bisa dipakai buat menentukan gagasan ide berikutnya. Oke kita tutup untuk sesi latihan pertama kita pergi menuju sesi kedua. saya next slide dulu ada pertanyaan mungkin silahkan di kolom chat atau di ini sambil saya pergi menuju menuju silahkan teman-teman yang masih memiliki pertanyaan bisa menyampaikan di kolom chat ya oke sepertinya tidak ada ya baik-baik saja ya teman-teman sini jam mau jam 11 mudah-mudahan masih stay tune ini benar sesuatu yang sangat challenging memang untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya online ya karena menurut penelitian kita sebenarnya hanya punya kemampuan memperhatikan itu 10 menit sebenarnya jadi ketika setelah 10 menit kadang pikirannya kemana-mana gitu itu ada penelitiannya gitu terus juga yang menarik adalah penelitian menunjukkan kalau kemampuan kita untuk fokus itu lebih rendah dari kemampuan fokusnya ikan emas coba ikan emas jadi ikan emas itu mempunyai kemampuan 12 detik kita itu hanya kalau tidak salah 9 detik atau 7 detik gitu jadi untuk fokus pada satu hal gitu jadi ya itu normal terjadi gitu kita lagi merhatiin gini terus tiba-tiba kemana-mana saya juga dengerin podcast kadang lagi denger 2 menit tiba-tiba pikiran kemana mikirin cucian mikirin apa gitu jadi penting banget untuk bisa stay fokus apalagi di pelatihan online kayak gini oke saya masuk ke sesi berikutnya berikutnya adalah sesi untuk mengasah skill menganalisa teman-teman terhadap tulisan ilmiah mungkin kali teman-teman ada yang belum familiar kalaupun sudah familiar tidak apa-apa disini untuk sesi berikutnya saya minta teman-teman untuk membaca kurang lebih 10 menit file-nya ada di ini ya file-nya ada di mana sorry di folder tulisannya yang judulnya contoh karya ilmiah populer yang ditulis oleh Prof. Renat K. Sali menurut saya ini tulisan ini menarik banget makanya saya jadikan contoh untuk dibaca teman-teman dan mungkin bisa mendorong teman-teman untuk memunculkan gagasan ide yang baru gitu saya kan ngasih waktu teman-teman untuk baca dulu sekarang nih di ruang utama selama 10 menit tulisannya hanya 2 halaman sebenarnya kalau link-nya ada di mana ya Mbak mohon maaf Panitia atau Mas Suli boleh di share link-nya link-nya itu foldernya sebenarnya bersama dengan materi ini sebenarnya boleh boleh tadi oh ya oke itu ya link-nya ada di yang nomor 1 yang materi narasumber modul petunjuk teknis di situ ada ini saya saya stop share dulu saya share link-nya ada di chat ya teman-teman bisa lihat ini di sini eh kok you not sign in sih sorry jadi di dalam situ ada PDF judulnya contoh karya ilmiah populer saya meminta teman-teman untuk membaca dulu take your time mau sambil apa minum air dulu atau apa diperbolehkan ceritanya ringan tulisannya ringan enggak apa selamat menikmati terima kasih baik silahkan teman-teman untuk membaca tulisan yang ada di link yaitu 10 menit nanti akan di reminder kembali waktunya Leka Andisa kalau sudah 10 menit karena setelah ini kita akan membuat diskusi kelompok ya baik sambil baca saya mungkin mau ini juga koordinasi sama tim Panitia kan di sini pesertanya ada mohon maaf ada berapa tadi di luar dari Panitia sudah 50-an ya kurang lebih anggap kita hitung 50-an ya oke ini minus mungkin kita bagi ke 10 kelompok kali ya kalau asumsi 50-an berarti satu grup itu kurang lebih 5 orang nanti secara acak aja nanti harapannya teman-teman di kelompok itu bisa mendiskusikan nanti tadi saya kasih guideline apa yang harus didiskusikan supaya mungkin lebih enak diskusinya mungkin ketika kelompok itu sudah terbentuk boleh dipilih aja ditunjuk satu orang yang akan jadi semacam moderator ya jadi yang yang akan melid supaya nanti mungkin ngomongnya nggak saling bertumpukan jadi misalnya ada moderator bilang oke ada yang mau ngomong oke si Anu oke selesai si Anu dan nanti saya bersama panitnya mungkin akan keliling-keliling di tiap grup ya untuk untuk mengecek diskusi teman-teman nggak perlu takut ya kalau saya masuk gitu tiba-tiba saya soalnya juga kuliah online sama kuliah online untuk S3 saya gitu kita seringkali mengadakan diskusi kelompok kadang kalau ada profesor saya juga saya tiba-tiba langsung kaget gitu lagi diskusi tiba-tiba ada profesor saya ngintip gitu mungkin waktunya saya kasih waktu tiga menit lagi setelah itu teman-teman akan diarahkan ke breakout room dan untuk materi diskusi ini silakan gunakan lima pertanyaan yang saya siapkan di slide ini teman-teman boleh screenshot dulu takutnya nanti kan kalau di grup nggak bisa lihat ini atau kalau udah punya materinya bisa dibuka di laptop masing-masing di slide nomor berapa ini kira-kira sudah baca semuanya boleh saya minta jempolnya buat ngecek apa kita kalau atau ada yang belum selesai boleh di ini kalau yang belum selesai boleh di ngecek kalau ternyata nggak ada yang ngecek saya asumsikan sudah baca semua saya hitung dalam 30 detik mungkin kalau tidak ada yang menjawab belum selesai saya akan langsung next oh belum oke sorry ya saya kasih waktu lagi oke nggak apa-apa saya kasih waktu kurang lebih 3 menitan ya oke Terima kasih. 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 Lumayan buat mahasiswa. Aduh, apa. Oke, saya anggap di sini teman-teman sudah selesai. Di sini kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok. Nah, sebelum saya masukkan ke diskusi, ini tadi teman-teman bisa lihat lima poin ini. HB pertama adalah dari tulisan itu gagasan apa yang ingin disampaikan penulis untuk membaca. Jadi, tulisan ilmiah populer pasti berawal dari sebuah gagasan. Jadi, tidak cuma hanya sekedar ambil-ambil data-data-data, nyemot-nyemot-nyemot, masukin aja. Ya, pokoknya langsung jadi tulisan, pasti dasarnya ada gagasan yang diberikan ke orang. Terus kemudian data ilmiah apa yang ada dalam tulisan itu, boleh dicari-cari ya, mana yang disebutkan. Data ilmiah bisa dalam bentuk angka, kuantitatif, atau kualitatif juga bisa gitu, kalau emang ditemukan di situ ya. Kemudian yang ketiga, apabila dikarenakan sustainable development, kira-kira tulisan ini masuknya ke kategori SDG yang apa. Dan kalau teman-teman merasa ini ada dua kategori yang masuk gitu, silahkan disebutkan. Dan yang keempat, mengapa tulisan ini dianggap populer? Mungkin teman-teman punya pendapat kenapa sih ini bisa disebut sebagai tulisannya populer gitu. Terus, mengapa isi dari tulisan ini penting untuk diketahui orang? Ini juga mungkin populer ada sangkut-pautnya ya. Dan kemudian buatlah kira-kira struktur dari tulisan ini jadi kira-kira model tulisan itu seperti apa gitu. Apakah dia ada pendahulannya, isinya, yang mana, terus juga apakah dia memberikan penutup dan penutupnya berupa apa? Apakah berupa, apa namanya, berupa saran, solusi, atau dia malah mempertanyakan kembali apa yang dia paparkan gitu. Kalau saya bisa balik ke sini nih. Ya, sorry, bukannya di sini. Nah, jadi kita kan pendahuluan bisa aja orang memulai dari masalah. Misalnya masalahnya apa gitu. Atau dia malah membuat hipotesis asumsi dia sendiri gitu. Bisa juga dari situ. Masalah itu bisa dari data. Misalnya banjir telah menelan korban jiwa 2 juta. Itu kan masalah dan itu ada datanya. Tapi kalau hipotesis bisa dari dugaan kita pribadi gitu. Saya menganggap ini akan begini. Anekdot juga sebenarnya semacam gurawan lucu. Ini biasanya dipakai buat tulisan traveling sih kadang. Yang saya tahu ya. Kayak misalnya orang bilang kalau main ke kebun raya bersama pacar akan putus. Nah, itu kan satu anekdot tuh. Nah, tapi apakah benar gitu kan? Apakah benar itu ini? Kemudian isinya ada cerita apa? Poin-poin isi pendukung. Nah, kira-kira antar paragraf itu apakah setara? Setara itu saling mendukung atau berlawanan konsepnya. Jadi, dari antar paragraf ini, misalnya paragraf pertama itu mendukung gagasan saya. Tapi yang kedua saya membuat isi yang berlawanan. Kayak tadi yang saya bilang tentang bukunya Malcolm Gladwell. Kalau kita bisa mempunyai 7 detik membuat judgment. Saya pertama bikin ilustrasi. Kalau itu ternyata benar. Emang benar kita tuh punya kemampuan. Tapi paragraf berikutnya ternyata tidak juga. Tidak semua bidang bisa kita gunakan konsep 7 detik untuk menjudge gitu. Nah, itu kan berlawanan tuh. Jadi, ada semacam dua perbedaan. Nah, yang terakhir menutupnya adalah dia apakah membuat kesimpulan saja? Atau membuat sebuah solusi? Jadi, dia juga memasukkan di situ saran dia. Atau justru dia mempertanyakan lagi gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, ada pertanyaan lagi gitu. Jadi, memang tulisan ilmiah populer ini kadang juga endingnya bisa kayak memancing membaca gitu. Jadi, gimana? Kira-kira ini kita harus ngapain? Jadi, tidak harus ditutup juga dengan titik gitu. Bisa juga dengan pertanyaan. Oke, saya mungkin langsung minta tim Panitia untuk memindahkan teman-teman ke breakout room. Saya akan visit ketiap ruangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Bu Adistri. Halo, Bu Adistri. Halo, Bu Adistri. Halo, Bu Adistri. Terima kasih. 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 Halo semuanya. Kembali lagi di ruang utama. Teman-teman nih sambil nunggu yang lain balik yang udah ada di sini, kira-kira gimana diskusinya? Apakah cukup berbobot? Kalau berbobot boleh dikasih jempol, kalau tidak berbobot tidak dikasih jempol? Halo. Halo, Mbak. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik, tadi sudah berdiskusi. Kemudian ada orang yang sudah kembali ke ruangannya mungkin bisa dipaksa balik sama host kok setauku. di... Mas Aditya boleh minta bantuan di Tarik? Sudah, Bu. Oke, makasih. Oke, ini ada pertanyaan mungkin untuk Panidya ya. Kak, saya registrasi hanya untuk hari ini saja. Untuk besok masih bisa registrasi atau udah include? Sudah. Sudah. Bisa dipaksa balik sama host kok. Suaranya mantul. Halo, halo. Iya, suaranya mantul. Ya. Boleh kita bantuan di Tarik? Iya. Kenapa mantul ya? Ada yang loudspeaker. Sudah. Sudah masih 29 yang balik. Masih kayaknya separohnya lagi ya? Belum balik. Belum berhubung. Setengahnya lagi peserta. Oke, tidak apa-apa sambil kita tunggu. Mungkin aku share screen lagi untuk eksersis berikutnya. Jadi yang teman-teman di sini tidak nunggu juga. Nanti biar aku ulang lagi. Oh, sorry. Mas, maaf aku mau screen sharing. Boleh yang share ini aku... Ubah ya? Ini kalau... Oke, sip. Thank you. Aku share untuk eksersis terakhir ya. Karena waktunya udah agak mepet. Halo semuanya. Kembali lagi ke ruang utama. Semoga teman-teman mendapatkan fruitful discussion ya. Diskusi yang... Mbak Anissa, maaf memotong. Mbak, sepertinya ini ada suara yang mantul ya? Iya bener. Atau... Coba... Aku off dulu ya sebenarnya. Iya. Oke, baru 39 yang bergabung. Itu masih ada... Dapatkan... 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 Mbak Anissa, maaf memotong. Ini ada suara yang... Berhasil ya, bahkan ya suara dari Kak Adis tadi ya. Halo, sudah bisa dengar normal? Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Oke. Oke, sip. Kalau gitu. Nggak ada mantul-mantul lagi ya? Iya, sip. Sip. Oke. Sip. Oke. Ya, beginilah. Banyak online training. Oke. Saya lanjut aja. Mungkin dapat ada banyak yang kembali ya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Ini mungkin sesi ini aku harapkan bisa membantu teman-teman untuk menciptakan ide awal menulis. Di sini teman-teman akan ikut lombanya kah? Saya harap sih bisa ikut ya. Intinya bisa buat ngasah teman-teman juga buat mengembangkan kemampuan menulis dan juga bisa mengaitkan dengan isu-isu SDG. Dan tulisan ini juga nanti bisa dipakai juga buat misalnya dipublish di media mana gitu ya untuk ini. Oke. Nah, karena waktu kita singkat dan saya lihat ada beberapa kendala teknis saat tadi breakout room. Mungkin untuk sesi ini saya tidak membuat konsepnya berkelompok tapi sendiri-sendiri. Di sini saya ingin minta teman-teman untuk membuat gagasan ide dan keraka tulisan. Awalnya saya meminta teman-teman buat lihat SDG report yang ada di folder yang sama materi dan tulisan tadi. Tapi karena waktunya terbatas tidak apa-apa, tidak lihat dulu di report. Intinya kita ingin minta teman-teman semua di sini untuk membuatkan satu gagasan ide berupa satu kalimat. Dan tentunya keraka tulisan yang teman-teman bayangkan. Ini masih bayangkan ya. Jadi tidak apa-apa mungkin masih dianggap belum bagus atau apa. Tapi sudah punya gambarannya kayak apa dari awal sampai akhir. Meski belum ada data pendukungnya gitu. Tidak apa-apa karena itu juga perlu waktu untuk mencari. Sekarang saya minta teman-teman di sini untuk menyiapkan lagi alat tulisnya. Dan di sini membuat, ini saya kasih contoh ya. Tapi moga-moga contoh ini tidak membatasi teman-teman dalam membuat gagasan keraka tulisan. Ini gagasan ide saya, saya jujur pengen bikin tulisan ini karena kesentil kemarin melihat di Twitter. Gagasan ide saya adalah, milenial ini dianggap tidak mampu memiliki rumah karena terlalu sering minum kopi susu. Nah, ini kan lagi rame nih ya. Sekarang kan milenial selalu dicap sebagai generasi yang gaya hidupnya mewah. Apakah juga hobinya traveling, terus senang jajan, sampai-sampai lupa buat menabung masa depan. Nah, keraka tulisan yang saya bayangkan, ini dari bayangan saya sendiri adalah, dari gagasan ide saya ini, saya pertama akan membuat sebuah paragraf dengan menceritakan, menceritakan milenial adalah generasi yang paling tidak mampu diantara generasi yang lain. Yang lain itu maksudnya generasi baby boomer, generasi Y, generasi apalagi itu. Nah, di situ saya menuliskan data yang saya butuhkan adalah, saya ingin tahu penghasilan tahunan antara generasi milenial sama generasi yang lainnya. Apakah penghasilan tahunan yang generasi milenial lebih rendah dibanding generasi berikutnya. Karena tadi saya bikin statement, generasi milenial kan dianggapnya paling tidak mampu. Berarti ceknya dari penghasilan, ini asumsi saya. Data itu tidak harus, ini bisa juga yang lain, tapi bayangan saya ini. Kemudian yang kedua adalah, gaya hidup yang konsumtif. Data yang dibutuhkan adalah data frekuensi traveling. Mungkin kan dianggapnya konsumtif itu yang sifatnya tersier ya. Yang ibaratnya kalau nggak kita gunakan, kita nggak akan mati besok gitu. Jadi ya traveling, membeli barang branded, apakah frekuensinya lebih besar dibanding generasi yang lain. Apakah iya gitu, itu juga bisa melawan, bisa jadi hipotesisnya salah gitu kan, gagasannya salah. Kemudian yang ketiga, saya ingin membuat paragraf tentang generasi milenial ini ternyata rentan menjadi generasi sandwich atau generasi yang menjadi penopang hidup keluarga di atasnya. Ini kan juga ada, ditemukan fenomena-fenomena kalau ternyata beberapa generasi ini, dia hidup itu nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi lalu dia nopang hidup orang tuanya, hidup adeknya, hidup semuanya gitu ya. Jadi larinya dia tidak bisa menabung. Dan korelasinya adalah dia jadi tidak mampu membeli rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika saya sudah menjabarkan segala penjelasan-penjelasan kenapa dia tidak mampu, nah saya ingin membuat tentang langkah-langkah agar milenial bisa beli rumah. Gimana sih caranya, apakah nabung, apakah nyari kerjaan tambahan, ataukah nyari-nyari tanah murah atau apa gitu. Seperti itu kurang lebih ya, jadi gagasan dan kerangka tulisannya. Jadi teman-teman boleh buat gagasan sama kerangkanya aja nggak apa-apa, nggak harus ada data yang dibutuhkannya. Tapi ini sebenarnya harapannya bisa membantu teman-teman buat melihat gitu, oh ini apa yang saya butuhkan, data-data apa yang saya butuhkan dari gagasan dan kerangka ini. Dan kategori SDG-nya saya kategorikan ke nomor satu, atau pengetasan kemiskinan, dan yang kedua, decent work itu, sorry yang bahasa Indonesia-nya saya lupa, pokoknya kerja yang layak ya, dan pertumbuhan ekonomi gitu. Karena tentu generasi milenial kan jumlah populasinya besar, ibaratnya kalau kita secara finansial tidak capable, tidak ini ya, tentunya pertumbuhan ekonomi bisa jadi akan runtuh juga kan, gitu. Nah, sorry itu makalah Mbak Nisa link-nya belum ada. Makalah yang mana ya? Sorry, nanti kita ada. Oke, saya balik lagi ke slide. Jadi ini saya minta teman-teman buat nulisin ide apapun itu bebas. Tentunya kalau bisa dikaitkan dengan isu SDG. Saya berikan waktu kurang lebih mungkin 10 menit ya, 10 menit dan nanti setelah 10 menit bikin, silahkan di copy-paste di kolom chat, apa namanya, gagasan ide teman-teman beserta kerangka tulisannya. Dan ini nanti bisa juga menjadi ajang buat kali aja ya, kan kompetisinya kelompok. Kali teman-teman di sini menemukan teman yang, oh kayaknya kita bisa team up nih, misalnya saya punya ide yang sama tentang ketahanan pangan, ternyata di peserta ini ada juga yang punya minat yang sama dan bisa joinan tim bareng-bareng untuk bikin tulisan. Jadi saya berikan waktu, kurang lebih 10 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Silahkan langsung ditulis, saya tidak bisa memantau ya pesertanya, menulis apa enggak. Pesan saya jangan takut, jangan takut mencurahkan keresahan teman-teman, pendapat teman-teman gitu ya. Silahkan tuliskan nanti, saya minta teman-teman semua untuk ini ya, nge-share diketik di kolom chat. Jadi kita bisa tahu gagasan idenya apa dan kerangka bayangannya apa. Dan ini tidak butlah nanti bisa aja diubah atau mungkin gagasan idenya berubah juga, enggak apa-apa. enggak masalah gitu. Masih ada waktu ya teman-teman, sekitar tujuh hari untuk membuat tulisan finalnya. Kalau ada pertanyaan juga silahkan di-chat atau ditanyakan langsung lewat suara ya. Mohon maaf nih Panitia, ini Mas Muntazir, mohon izin Panitia makalahnya belum ada. Makalah itu maksudnya slide saya atau? Sepertinya slide ya. Kalau slide nanti bisa diunduh di... Di link yang pertama ya kalau masalah? Link yang pertama yang sudah disampaikan. Ya, link tadi yang saya sampaikan di kolom chat, lalu dibuka di folder day 1. Iya, betul. Oh iya, di link yang bit.ly materi cwt1 ya. Terus nanti masuk ke folder 18 Agustus, di situ ada slide-nya. Nanti slide ini silahkan digunakan nanti untuk latihan menulis, itu mungkin masih ada yang bingung-bingung bisa dikembalikan lagi gitu. Oke, sepertinya masih waktu tersesat 5 menit lagi untuk yang menulis. Iya, untuk kita ini. Silahkan teman-teman, nggak perlu takut ide spontan aja. Apapun itu, silahkan di... Saya yakin teman-teman punya pendapat sendiri, punya... Saya yakin kan pasti kita tiap harinya mengkonsumsi berita kan dari Line Today, dari Twitter, dari Instagram. Nah, kira-kira apa yang mungkin ini kayaknya menarik gitu, untuk saya angkat menjadi tulisan saya gitu. Siapa tahu ya, memenangkan kompetisi ya. Seperti itu. Mungkin sambil menunggu teman-teman menulis, kita ada waktu, ada dari panitia mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kompetisi atau acara besok. Ya, benar. Jadi, apa namanya untuk teman-teman, bahwa ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah, teman-teman wajib mengisi presensi, dan nanti juga akan mendapatkan e-certificate. Itu juga link-nya yang tadi saya share di nomor dua gitu ya. di b.line.com slash present.cwt1. Kemudian, nanti akan ada... Teman-teman setelah ini nanti diminta untuk mengisi posttest, nanti akan diserahkan link-nya oleh teman-teman panitia untuk mengisi posttest. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama. Jadi, apa namanya, nanti teman-teman bisa isi di link yang tersedia. Kemudian nanti untuk teknis lomba. Nah, teknis lomba ini akan disampaikan langsung oleh Kak Aristi mungkin ya, untuk bagaimana pada saat teman-teman mau mendaftar, kemudian pendampingan, sampai dengan nanti pengumpulan. Mungkin Kak Aristi, disilahkan untuk menjelaskan tentang teknis lomba nantinya. Ya, terima kasih Mas Suli, Mbak Anissa. Jadi, salah satu output yang kami harapkan dari panitia untuk rangkaian kegiatan kautan training seris satu ini, jadi sebenarnya trainingnya banyak ya, yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi, training seris ini ada satu sampai dengan lima. Nah, silakan teman-teman mahasiswa di tengah, sekarang kan belum banyak kegiatan, silakan join, banyak-banyak mengumpulkan ilmu, mengumpulkan juga nantikan sertifikat. Nah, untuk training seris satu ini, salah satu output yang kami harapkan adalah adanya kompetisi yang nanti menjadi acara puncaknya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa nanti setelah training day satu, kemudian day dua, sampai dengan seminggu ke depan, itu nanti jika ingin mengikuti kompetisi, bisa bergabung, nanti dibuat WhatsApp group oleh panitia, kemudian di dalamnya nanti ada pendampingan. Jadi, tidak hanya sekedar langsung membuat, tapi juga nanti kalau mau tanya-tanya lagi nih, ada yang bingung terkait tulisan populer, nanti ada Mbak Anissa di dalamnya, bisa teman-teman tanyakan gitu. Jadi, dari tanggal 9 sebenarnya, kalau sekarang bisa mendaftar, sudah mulai bisa dibuat draftnya untuk tulisan populer, kemudian sampai dengan tanggal 26 Agustus. Jadi, seminggu ke depan, 26 Agustus, sampai dengan pukul 23.59, nanti kami nantikan isei-isei menarik teman-teman, isei-isei yang penuh dengan ide-ide yang kreatif, baik dari tulisan populer maupun karya ilmiah. Jadi, untuk day 2, besok kita juga akan ada training lagi nih. Ada training berkaitan dengan teknik penulisan karya ilmiah. Kalau Mbak Anissa ini populer, besok itu sudah mulai ke arah ke scientific-nya. Nah, scientific. Nah, silakan bagi teman-teman yang passion ya, ingin ya, ke arah yang maunya tulisan populer aja, yang gaya bahasanya lebih ke arah semi-semi formal begitu, silakan bisa bergabung. Nah, syaratnya adalah, jadi untuk kompetisi ini dibuat dalam tim, bukan individu. Ada 2-3 orang dalam satu tim, salah satu anggotanya adalah wajib mengikuti training ini. Tapi trainingnya boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Tapi dalam satu anggota itu harus ada satu, minimal satu orang ikut bergabung dalam training ini. Setelah mendaftar, nanti kemudian dalam seminggu ada pendampingan, di-invite dalam WhatsApp group, kemudian silakan nanti mengumpulkan isei-nya di link yang tertera di kolom chat yang tadi saya share bersamaan dengan link atau tautan-tautan yang lain acara ini. Kemudian setelah itu nanti tanggal 27 ada pengumuman top 5. Nah, top 5-nya kemudian akan kami undang tanggal 29 Agustus untuk presentasi ide atau gagasannya itu di depan juri. Jadi ada dua kategori, tulisan populer dan karya ilmiah masing-masing. Lima-lima nanti, lima tim-lima tim. Dan tentunya ada hadiah menarik loh yang bisa nanti teman-teman dapatkan sebagai reward-nya ya dari kerja lelahnya. Baik, mungkin pertanyaannya adalah Kak Adis, bolehkah mengikuti keduanya? Apakah hanya salah satu? Boleh. Boleh keduanya? We are so welcome to have you. Jadi boleh. Kalau dua-duanya kan ini, kita sama-sama menimba ilmu ya. Menimba ilmu. Jadi, boleh hari dua, boleh keduanya. Nah, panitia itu sudah mengirimkan email invitation link ke teman-teman. Itu ada day satu dan day dua ya. Ada dua link di dalamnya. Nah, kalau misalnya di email tidak ada, biasanya ada di spam tuh. Kalau tidak ada juga, silakan kontak ke saya. Yang ada di player, itu ada kontak Adis di PP Hartoyo. nanti bisa tanya saya, nanti saya berikan join room-nya. Oke, jadi silahkan dioptimalkan dengan baik untuk kontaknya. Baik, sudah cukup Kak Adis untuk yang mau membaikkan? Oh ya, satu lagi, bagi yang ikut mengumpulkan IC, meskipun nanti mau nanti terseleksi menjadi top five ataupun tidak, nanti juga ada sertifikat training, tapi di belakangnya ada learning hours-nya. Jadi nanti ada berapa jam teman-teman mengikuti training ini. Sehingga kalau di IPB, biasanya nanti bisa digunakan untuk surat keterangan pendamping jasa. Nah, mungkin di universitas lain juga ada yang sama. Jadi bisa menambah TV teman-teman nantinya kalau akan melamar pekerjaan. Baik, baik. Oke, terima kasih Kak Adis. Tadi terakhir juga saya mau mengingatkan teman-teman kita ada apa namanya hadiah menarik bagi teman-teman yang akan posting di Instagram dengan cara mention apa namanya beberapa Instagram atau akun Instagram yaitu dengan mention untuk di-add webinar kautan IPB dan juga IPB official untuk kegiatan hari ini. Dan disertai dengan caption menarik, insya Allah nanti akan ada hadiah bagi teman-teman yang mengikuti acara pada hari ini. Baik, saya silakan. Saya kembalikan untuk Kak Anissa. Silakan Kak Anissa. Oke, terima kasih Mas Suli. Ini saya sambil running baca tulisan idenya teman-teman. Ini menarik banget nih. Dan temanya itu sangat diverse ya. Meng-cover dari ibaratnya isu sosial, isu biodiversity, terus juga isu apa, gaya hidup gitu. Jadi, menurut saya ini menarik banget untuk bisa di, apa, di-explore lebih banyak lagi. Nah, karena mungkin waktu kita emang udah cukup mepet mau menuju waktu zuhur. Sebenarnya disini saya pengen, ya bisa mendengar, melihat lebih banyak lagi. Kita mungkin nggak bisa dengerin secara apa, oral tentang idenya. Tapi, saya sebenarnya disini berharap bisa, masih bisa dapat ide-ide dikirim. Tapi, tadi saya diberitahu sama Mbak Adis kan, apa, nanti saya kan ketemu teman-teman peserta ya, yang ikut lomba. Masih ada kesempatan buat ketemu di grup WhatsApp. Jadi, mungkin kita bisa berpindah dari Zoom ke WhatsApp gitu. Jadi, nanti feel free aja di dalam itu untuk bertanya. Tentunya, bertanya-tanya untuk mendukung bukan, ini Kak, gimana bisa dibantu buatin tulisannya lah? Itu nggak bisa. Jadi, kita pengen banget membebaskan teman-teman untuk menulis seluas-luasnya. Tentunya, bebas asal bertanggung jawab gitu ya. Jadi, dan ide yang dipaparkan ini sejauh yang saya lihat tidak ada, bisa dibilang, tidak ada yang tidak menarik atau tidak ini. Semuanya relevan sekali. Ini saya lihat dari, ini memerdekakan jiwa dari Hawa Nafsu. Nah, itu dia. Itu juga menarik banget ya. Saya juga lagi berperang melawan Hawa Nafsu juga dari hasrat-hasrat ingin membeli barang-barang gitu ya. Terus juga, ini tentang siput di Hawaii Punah. Menarik juga, saya sendiri tidak mengerti tentang siput kalau misalnya bisa membuat orang yang bisa, tulisan ini kalau jadi dan memberikan pengaruh jadi orang jadi menjaga habitat siput. Ini menarik banget. Terus, ini minat olahraga juga nih. Ini juga bisa diangkat tentang kelaparan di tengah pandemi. Masalah kelaparan, penyebab kelaparan, penanggulangan. Ini juga bisa dikaji lebih detail lagi seperti apa. Oke, ini juga narkolema. Baik, Nisa, mengingatkan waktu kita dua menit lagi. Oke, saya sih sebenarnya sudah cukup untuk eksersesi ini. Mungkin sebagai penutup saja kali ya. saya harap teman-teman mungkin memang ada keterbatasan dalam sesi latihan kita tapi latihan ini bisa diulang lagi sama teman-teman sendiri di rumah. Nanti mungkin abis makan siang mau coba ngasah lagi untuk eksersis satu, eksersis dua, cari artikel baru dan kemudian membuat lagi yang eksersis ketiga. Intinya, silakan eksplor seluas-luasnya. Kita ketemu lagi di WhatsApp untuk teman-teman yang lomba. Belumnya, saya terima kasih. Mohon maaf untuk kurang lebihnya, saya kembalikan ke Mas MC, Mas Suli Henta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Baik, terima kasih banyak kepada Kak Nisa atas materi yang disampaikan. Luar biasa, teman-teman, sangat bermanfaat sekali. Terutama tadi teman-teman bisa mengulang kalau misalnya materinya ada yang belum jelas ataupun belum clear. Dan satu, teman-teman harus memaksimalkan dan mengikuti kompetisi ini karena teman-teman tidak hanya tentang bagaimana menuangkan ide, bagaimana membuat sebuah tulisan, tapi teman-teman juga bisa belajar banyak secara langsung dari tulisan yang teman-teman buat. Jadi, silakan teman-teman untuk mengikuti kompetisi ini dan juga untuk apa namanya, belajar lebih banyak lagi serta menimbah ilmu langsung nanti di sesi sharing pada saat teman-teman bergabung di grup bersama dengan Kak Nisa. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman akan mengisi post-test, namun sebelum mengisi ke post-test kita ke pemberian sertifikat terlebih dahulu ya. Di sini akan disampaikan oleh Pak Post-test dulu ya. Ya, sertifikat dulu saja karena post-test bisa diakhir nanti. Oke. Untuk sertifikat nanti untuk sertifikat diserahkan oleh Ketua Flaksana kepada Bapak Haryanto kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikat secara virtual kepada pemateri pada siang hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, saya mengikuti terus terpotong hanya sedikit ya. Materi training ini sangat menarik dan menggugah. Jadi, saya membayakan dan yakun materi yang disampingkan Mbak Anu Sanyi kira-kira saya istilahkan begini. Akan bisa memekarkan kuncuk-kuntuk bunga yang sedar. Ya, begitu. Terima kasih ya Mbak Anissa yang kita memberikan jaring kepada kita semua. Bahkan saya sendiri juga belajar nih. Dapat pengetahuan banyak dari Mbak Anissa. Sudah-sudah saya juga bisa ikut menulis saya Mbak Anissa. Tapi sebelum bisa menulis saya mau munggu kiriman bukunya di Mbak Anissa. Terima kasih Bapak. Pasti belajar Pak. Oke. Ya, juga Mas Culin. ini MC yang segar bersemangat dan komunikatif melayani seluruh kebutuhan siapa saja utamanya tentu para peserta juga saya sangat senang ya tentu yang diketuai dipimpin oleh Mbak Ansti yang sudah dari nol itu memperjuangkan menunjukkan merekayasa desain dan sebagainya sehingga tersinggar sama kemudian tentu kita sebagai orang tidak perlu gombong tidak ada gantung yang tidak rupa tapi semuanya untuk pembelajaran bagian saya kira begitu. Nah untuk itu secara simbolis nanti seluruh peserta akan dapat sertifikat ya Mbak ya tapi ini sementara untuk jawaban terima kasih dan tanda kita melakukan event yang bermanfaat ya itu dengan ini atas nama Pak Keputas Kehutanan dan Lingkungan IPB dalam acara ini menyerahkan sertifikat yang pertama kepada narasumber yaitu Mbak Anissa Hasanah Magister of Science sebagai pemateri tadi yang sudah sangat bagus mohon diterima berbicara dunia kemudian yang kedua untuk MC kita yang sangat oke gitu ya Mas Uli Hendra Harsana Kehutanan dengan apa namanya bosan membantu mahasiswa seluruh Indonesia ini yang kita bantu mahasiswa seluruh Indonesia yang berminat di sini Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya menjadi sangat salam insya Allah silahkan mohon diterima kekuasaan 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 Mbak Anissa Harsana dan Mas Uli demikian saya kira baik cukupan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Profesor daftar harian atas sertifikat yang telah disampaikan baik teman-teman ini sesi terakhir gitu ya karena sesi terakhir ini adalah pengisian post test sehingga disilahkan bagi teman-teman untuk mengisi link post test yang ada mungkin bisa dibantu untuk di copy paste di room chat agar teman-teman bisa langsung klik oke nah itu ya teman-teman silahkan untuk mengisi post test yang sudah ada di chat untuk linknya silahkan teman-teman diisi karena kita sudah masuk ke waktu zuhur silahkan dalam waktu kurang lebih 3 menit karena pertanyaannya sama ya ada 10 pertanyaan bagi yang sudah nanti bisa diinformasikan di room chat bahwa sudah selesai diisi untuk post testnya silahkan baik sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa besok adalah training di hari kedua tentunya dengan pemateri yang sangat keren juga sama dengan hari ini dan insya Allah beliau akan memberikan materi-materi tentang kepenulisan juga kepada teman-teman yang pasti bagi yang sudah ikutan di yang pertama jangan sampai nanti teman-teman tidak ikut untuk yang kedua tadi diinformasikan bahwa apa namanya link untuk hari esok itu sudah ada di email di apa namanya di email untuk alamatnya untuk bergabung jadi sudah bisa teman-teman akses besok di jam yang sama dan linknya itu sudah ada di email kalau misalnya tidak ada bisa di cek di spam mungkin terus ataupun di email yang tertera sehingga nanti teman-teman bisa bergabung untuk ikut di acara yang hari kedua tepatnya pada besok 19 Agustus tahun 2020 dan bagi teman-teman yang akan mengikuti lomba teman-teman mungkin disiapkan ide terbaiknya kemudian kalau misalnya lupa bagaimana cara memulai bagaimana untuk menulis dan bagaimana untuk melanjutkan tulisan teman-teman bisa mengulih kembali slide yang diberikan oleh panitia tepatnya materi yang disampaikan oleh untuk hari ini yaitu ke Anissa jadi teman-teman bisa pelajari kembali bisa dibaca-baca dan juga bisa diaplikasikan karena memang di tengah pandemi ini kita harus tetap produktif dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang ada tentunya dengan mengasah soft skill kita jadi tidak hanya mendapatkan materi tapi teman-teman juga mengaplikasikannya oke beberapa ada yang sudah yang lainnya bagaimana sudah selesai kita berikan waktu tiga sorry kita berikan waktu satu menit lagi oke sudah selesai semua silahkan yang sudah untuk mengklik di room chat dengan sudah dan jangan lupa teman-teman untuk besok apa namanya disiapkan diri dengan baik karena insya Allah nanti kita akan mulai di waktu yang sama gitu ya atau kalau misalnya ada temannya yang ingin bergabung diinformasikan agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan materi dari para pemateri karena sangat sayang sekali jika apa namanya dilewatkan kesempatan ini karena teman-teman tidak hanya mendapatkan materi saja namun teman-teman juga mendapatkan bimbingan secara langsung nah itu kan luar biasa jadi bisa dibimbing secara langsung oleh pematerinya baik panitia juga sudah mengirimkan di room chat untuk alamat besok jadi kalau misalnya ada yang belum menemukan untuk alamat besok bisa meng-copy paste yang ada di room chat untuk alamat atau tautan bergabung mengikuti kegiatan penulisan di hari yang kedua baik sudah cukup ya teman-teman sudah selesai semua mengisinya baik Alhamdulillah terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada untuk meluangkan waktunya dan terima kasih juga sudah memberikan materi kepada para peserta terutama di bidang penulisan di hari ini tadi sangat detail sekali yang disampaikan oleh Kak Anissa mulai dari bagaimana menggali ide kemudian bagaimana juga kita meneruskan dan sampai dengan tahap akhir tadi juga disampaikan dengan nanti akan ada sesi coaching tepatnya ataupun sesi pendampingan kalau teman-teman akan mengikuti kompetisi yang itu akan mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman tentang penulisan Mas Suli mohon maaf memotong sebentar boleh ingin menambahkan bagi teman-teman yang tadi sudah mengakses materi kemudian mungkin sempat mendownload petunjuk teknis untuk kegiatan perlombaan nah itu mohon untuk diunduh kembali karena ini ada perbaruan beberapa link karena link yang awal agak error untuk IPB link sehingga kami menggunakan bit like jadi mohon yang sudah mendownload petunjuk teknis bisa mendownload lagi sekarang materinya baru saja diunggah ke folder tetap di folder yang sama kemudian untuk sertifikat e-sertifikat ini sifatnya by system sehingga untuk teman-teman mengisi emailnya mohon berhati-hati jadi kalau tipe sedikit tidak akan masuk ke email teman-teman jadi mohon diteliti kembali emailnya dan bagi yang belum nanti ternyata di spam folder email juga tidak ada di inbox juga tidak ada sertifikat bisa menghubungi panitia kembali oke terima kasih mas kembali silahkan baik terima kasih banyak untuk keadisti oke terakhir sebelum kita tutup untuk acara kita pada hari ini dari teman-teman panitia ada tambahan sudah cukup ya baik dari Pak Haryanto Pak Haryanto ada yang ingin disampaikan kepada peserta ya saya kira sekali lagi seperti yang Masul disampaikan saya ulangi hari ini itu kita dicerahkan dengan sesuatu yang mungkin sudah baru dan sangat baru begitu oleh Mbak Aniesnya mudah-mudahan bermanfaat ikuti terus program ini yang sangat menarik boleh seluruh panitia mau ikuti seluruh kautan training series sampai lima silahkan siapa tahu nanti bisa meraih hadiah nomor satu di setiap training series jadi wah jadi banyak sekali nanti silahkan baik selamat semoga sehat kreatif salam kreatif semoga bisa semuanya menuliskan apa yang sudah menjadi idenya pada hari ini selamat sampai jumpa kembali baik terima kasih banyak Profesor Haryanto atas yang telah disampaikan panitia cukup ada lagi kita belum pengumuman doorprice oh iya benar untuk yang hari ini diumumkan setiap hari dan untuk hari ini kita belum mengumumkan yang mengikuti kompetisi untuk instagram tadi yang sudah saya sampaikan baik teman-teman panitia mungkin langsung akan menyampaikan untuk akun instagram ini tadi saya lihat banyak sekali yang tag di webinar kautan IPB alhamdulillah dan untuk pemenangnya dua orang disini saya lihat kreatifitasnya tinggi dan sangat menarik kemudian ada nama yang pertama mas rian bau nanti mohon mengirimkan DM mas rian bau oke mungkin bisa dibantu juga di nama pemenangnya rian bau oh ini sudah oke pakai pantun itu tadi ya bagus sekali silahkan mengirimkan mungkin disini mas nomor handphonenya atau DM di webinar juga boleh nomor handphone nanti bisa saya kontak kemudian yes marcel yes marcel oke oke silahkan yes marcel oke wow pemenang juga sudah tadi sudah disampaikan oleh panitia silahkan untuk mengkonfirmasi agar hadiahnya bisa disampaikan kepada para pemenang sekali lagi selamat kepada para pemenang untuk apa namanya pemenang lomba instagram untuk posting dengan kegiatan kita pada pagi hari ini luar biasa teman-teman semoga apa namanya tidak hanya mendapatkan itu bonus ya jadi teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat tapi teman-teman juga mendapatkan apa namanya hadiah dari untuk mengikuti lomba posting instagram mungkin terakhir pak cahiyo pak cahiyo ada yang mau disampaikan pak di masih di-unmit pak cahiyo oke silahkan besok aja besok aja ya oke kalau gak salah ada giliran saya bicara lagi besok atau lusa gak tau ya oke baik cukup berhenti pak cahiyo ya ya cukup oke baik teman-teman kita tutup untuk acara kita pada hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia pembicara kak Anissa dan juga pak rianto pak cahiyo kak Adisti dan seluruh teman-teman panitia serta apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada teman-teman seluruh peserta yang sudah berkenan untuk mengikuti dan bertahan sampai dengan akhir harapan kami bahwa materi ini tidak hanya terputus kepada teman-teman tapi bisa teman-teman aplikasikan dan bahkan mungkin bisa teman-teman sharekan kepada teman yang lainnya semoga teman-teman tetap untuk menjadi orang yang produktif dan semoga kita bisa mengasah soft skill kita agar terbiasa dan menjadi orang yang luar biasa baik demikian untuk acara hari ini marilah bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdallah alhamdulillah alhamdulillah baik karena sesi foto bersama sudah kita lakukan di awal terima kasih saya tutup untuk acara hari ini saya sulihendra mohon undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali terima kasih semuanya good luck terima kasih terima kasih banyak terima kasih mbak Anissa terima kasih terima kasih mbak Adis mbak Adis mbak Sahyoko mbak Sahyoko terima kasih terima kasih juga kesempatannya teman-teman semua ditunggu tulisannya ya teman-teman ditunggu tulisannya awas kalau enggak awas kalau enggak ayo lo ayo lo oke saya izin left ya ya mangga mbak makasih banyak ya oke Pak Sahyoko terima kasih Pak Sahyoko ya sama-sama ya Pak Suli juga siap sama-sama ini saya jam apa namanya jam ada lagi aku juga ada acara sama Muzamil oh iya sebagai apa Pak Suli MC dan moderator lagi pak akan ada bedah buku yang ini jadi akan ada dua buku yang akan kita bedah sama satu resumen kita nanti akan ada Muzamil juga dulu sering jadi MC ya kalau Mas Suli Hendra ini dulu waktu mahasiswa apa-apa iya sering di GWB pak GWB apa ya iya iya sama acara-acara Fahutan juga sering cukup ya Pak Cahyoko Kak Adi saya mohon izin terima kasih sampai jumpa besok Pak Cahyoko besok besok itu cuma membuka besok atau lusa kalau nggak salah lusa ya bisa aja besok Bapak oh iya besok pagi membuka Mbak Vita iya terima kasih Adis dan Pak Cahyoko iya makasih makasih Mbak Vita sangat keren 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 keren